Keyboard Immortal Season 51, Meteor bernyala Pei Myanmar dengan cepat mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Ah Zu, jangan biarkan dirimu tertipu. Bahkan orang-orang dari Sekte Iblis itu tidak bisa melukainya seburuk itu. Zuxi Cixin harus tepat waktu. Itulah satu-satunya penjelasan untuk lukanya yang menyedihkan. Dengan bantuan dari Ibu Kota, bagaimana bisa sesuatu terjadi pada Cuyang? Zuan akhirnya tersadar dari linglungnya. Di ruang bawah tanah, dia telah melihat Cuyang menggunakan teknik pamungkasnya yang terlarang untuk menangkis sikun peringkat ke-9 meskipun dia sendiri berada di peringkat ke-5. Tidak mungkin dia bisa dibunuh dengan mudah, sekarang dia berada di peringkat ke-7. Bahkan jika dia memutuskan untuk tidak menggunakan teknik itu, tetap tidak akan mudah bagi Moskuito Daois untuk membunuhnya. Dia tidak merasakan dia melepaskan teknik pamungkasnya yang terlarang, yang berarti bahwa Cuyang tidak pernah dipaksa ke dalam situasi yang mengancam jiwa seperti itu. Pikiran-pikiran ini membantu menenangkannya. Dia memelototi Taois nyamuk dan mencaci makinya. Nyamuk terkutuk, aku tidak pernah menyangka kamu akan sangat suka berbohong. Kamu memberi ayah ketakutan seperti itu. Petik 2. Taois nyamuk sangat marah. Apa yang kamu katakan, bocah. Sebagai seorang kultifator yang kuat, dia dihormati dan ditakuti oleh banyak orang, dan telah merajalela di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Kapan terakhir kali dia dipermalukan oleh anak kecil seperti ini? Anda telah berhasil melakukan trolling Moskuito Daois untuk 999 poin kemarahan. Dia baru saja akan memberinya pelajaran ketika seekor burung merah aneh tiba-tiba muncul di depannya. Itu berkibar di depannya sejenak, lalu membuka paruhnya dan mengeluarkan tangisan aneh. Nyamuk Taois berteriak. Dia mencengkeram telinganya, tetapi ini tidak membantu memblokir aliran suara sama sekali. Dia sendiri adalah master serangan berbasis suara, dan segera menyadari bahwa ini bukan gelombang suara biasa, tetapi serangan berbasis roh. Dia dengan cepat menenangkan pikirannya dan menggunakan kinya untuk membela diri. Melihat Taois nyamuk dalam rasa sakit yang begitu akut, Pei Mian Man bersiap untuk melompat ke depan, ingin mengambil keuntungan dari ini, tetapi Zhu Wan meraihnya dan mulai berlari sebagai gantinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kita harus lari sekarang. Hundret Warble miliknya adalah teknik elemen roh. Itu berfungsi sebagai pertahanan yang kuat terhadap serangan berbasis roh dari orang lain, tapi itu tidak terlalu bagus untuk menyerang. Perbedaan dalam kultivasi antara Taois nyamuk dan dirinya sendiri terlalu besar. Meskipun Taois nyamuk telah lengah, Hundret Warble hanya berhasil menghentikannya sebentar. Itu tidak melakukan banyak kerusakan yang sebenarnya. Adapun menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyerangnya, itu benar-benar khayalan yang fantastis. Meskipun dia terganggu secara spiritual, itu tidak cukup untuk membuatnya benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jika mereka menyerangnya, dia masih dalam posisi untuk membalas. Jika kesenjangan dalam kultivasi mereka tidak begitu besar, dia mungkin akan mencobanya. Namun, perbedaannya terlalu besar, yang membuatnya tidak ada gunanya mengambil risiko. Itulah sebabnya dia segera menarik Pei Myanmar dan berlari lebih jauh ke dalam hutan. Taois nyamuk sangat marah ketika dia melihat kemana mereka berdua lari. Saya akan membunuhmu. Dia ingin mengejar mereka, tetapi saat ini dilumpuhkan oleh sakit kepala yang membelah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berlutut di lantai dan memegangi kepalanya rat-rat. Meskipun demikian, dia tidak terlalu khawatir. Keterampilan ini pasti memiliki durasi yang terbatas. Begitu efeknya hilang, dia akan segera menyusulnya. Keduanya terluka, dan pakaian mereka, dan bahkan tubuh mereka berlumuran darah. Bahkan jika mereka benar-benar pulih dari luka-luka mereka, mandi, dan berganti pakaian baru, itu masih belum cukup untuk membersihkan semua jejak darah. Dari film dokumenter alam yang biasa dianikmati di dunia masa lalunya, dia tahu bahwa hiu dapat mencium setetes darah dari jarak beberapa kilometer, bahkan jika itu telah diencarkan ribuan kali. Ras iblis ini memiliki indera penciuman yang kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia pahami mengingat pengetahuannya saat ini. Kita lari kemana? Pei Mian Man bertanya, sangat khawatir. Zuan berpikir sebentar dan berkata, Mari kita bertemu dengan Zuxi Cixin yang kamu sebutkan. Taoise nyamuk penuh dengan luka yang dia berikan padanya. Kalau begitu, itu akan aman setelah kita mencapai sisinya. Tapi itu hanya keamanan sementara. Anda pasti akan mati begitu Anda mencapai ibu kota. Pei Mian Man memberinya tatapan ragu. Apakah kamu yakin kamu tidak menyarankan ini hanya karena kamu ingin bertemu dengan Cuyang? Zuan terdiam sesaat. Mereka sudah berada dalam situasi yang sulit, namun imajinasi wanita ini masih sangat kaya. Tentu saja tidak. Bukankah aku sudah menjelaskan semuanya kepada kalian? Baiklah kalau begitu. Pei Mian Man tidak terdengar sepenuhnya yakin. Tapi Taoise nyamuk menghalangi jalan kita kembali ke yang lain. Kita mungkin akan langsung bertemu dengannya jika kita kembali sekarang. Itulah mengapa saya menuju ke arah ini. Kami akan mengambil jalan memutar yang besar, jawab Zuan. Dalam kesepakatan, mereka berdua terus bergerak di sekitar hutan. Beberapa saat kemudian, udara tiba-tiba dipenuhi dengan dengungan yang mendesak. Taoise nyamuk hampir tiba. Pei Mian Man mengerutkan kening dengan cemas. Ini adalah suara yang dia dengar setiap kali Moskuito Taoise dekat. Dia mungkin menggunakan nyamuknya untuk melacak mereka. Dia seperti roh yang tidak akan berhenti menghantuiku. Zuan menggertakkan giginya karena kesal. Dia benar-benar berharap dia punya sebotol pesticida atau pemukul lalat listrik sekarang. Tentu saja, ini hanyalah pikiran kosong. Bahkan jika dia memiliki hal-hal itu dari dunia masa lalunya, tidak mungkin mereka akan membantunya menyingkirkan monster nyamuk yang hidup ini. Lingkungan mereka tiba-tiba menjadi lebih cerah. Zuan tercengang. Sudah subuh. Tapi ini tidak masuk akal. Apa aku benar-benar lupa waktu saat kami dikejar? Tidak, langit tidak cerah. Itu benda itu. Pei Mian Man menunjuk ke langit dengan kaget. Zuan mengangkat kepalanya. Bintang jatuh sepertinya tiba-tiba muncul. Namun, dibandingkan dengan bintang jatuh yang melesat di langit dan menghilang, bintang jatuh ini tumbuh lebih terang dan lebih besar setiap detik saat mendekati tanah. Pei Mian Man tanpa sadar meraih lengan Zuan. Suaranya mulai bergetar. Fenomena yang tidak teratur. Ini adalah tanda yang tidak menguntungkan. Apakah kita benar-benar akan mati di sini hari ini? Zuan cukup terhibur. Dia tidak berharap dirinya yang biasanya berani dan bersemangat menyembunyikan sisi pemalus seperti itu. Dia menepuk tangannya untuk menghiburnya. Jangan khawatir, itu hanya meteorit yang jatuh. Itu hal yang normal dalam astronomi. Dia telah melihat banyak contoh meteorit yang jatuh seperti itu, berkat rekaman telepon dan media lain yang tersedia di dunia masa lalunya. Dia masih ingat meteor besar Rusia, serta yang ada di Cina Barat. Saat mereka sedang mengobrol, meteor yang sudah cukup terang itu tiba-tiba meletus dengan cahaya putih menyilaukan, membakar seperti matahari. Seharusnya saat itu tengah malam, namun sekarang tampak seterang siang hari. Cahayanya cukup kuat untuk menerangi bahkan objek yang jauh dan membuatnya terlihat jelas. Cahaya siang semu ini bertahan selama setengah menit, lalu sama tiba-tibanya seperti saat itu muncul, cahaya putih yang menyilaukan meredup, dan meteor yang terbakar tampak hancur berkeping-keping. Itu pecah menjadi beberapa lusin gelombang api merah tua, menembak ke arah yang berbeda. Langit menjadi gelap kembali, dan sekitarnya menjadi sangat sunyi. Mata Zuan berbinar, fenomena yang tidak biasa selalu membawa harta bersama mereka. Aku akan melihat-lihat. Pei Myanmar khawatir. Kami sedang diburu sekarang, dan kami bahkan tidak tahu apakah kami bisa keluar hidup-hidup. Bagaimana kamu bisa masih bersemangat untuk mencari harta karun? Petik 2 Zuan terkekeh. Disinilah Anda salah. Bahkan jika kita mencoba untuk berlari kembali secepat yang kita bisa, Moskuito Taois kemungkinan besar akan mengejar kita. Kami tidak akan bisa bertemu dengan Zuxi Cixin tepat waktu. Tapi meteor itu menyebabkan gangguan besar, dan semua orang dalam beberapa lusin li pasti telah melihatnya. Kelompok Zuxi Cixin tidak terkecuali. Tidak ada jiwa yang hidup yang tidak akan tergoda oleh harta karun yang kuat. Setiap orang yang melihatnya akan menuju ke sana untuk memeriksanya, dan mereka pasti akan sampai di sana lebih cepat daripada kita. Ini lebih aman daripada berlarian mencarinya sendiri. Pei Mian Man memberinya tatapan terkejut. Dia berpikir bahwa keserakahan telah mengambil alipikirannya, tetapi dia sebenarnya telah menjelaskan semuanya dengan sangat rincin. Zuan tertawa malu-malu. Jangan menatapku seperti itu. Kau tahu, penelitian menunjukkan bahwa dua orang tidak bisa tidak jatuh cinta jika mereka saling menatap mata selama 30 detik. Jatuh cinta? Pantatku. Pei Mian Man mencibir. Kenapa aku tidak melihatmu bertingkah seperti ini saat Cuyang bersama kita tadi? Mata Zuan melebar. Apakah Anda menyeratkan bahwa saya harus bertindak lebih intim dengan Anda di depan Cuyang? Huff. Dalam mimpimu, Pei Mian Man mendengus marah. Dia lari, pikirannya sangat kacau. Zuan terkekeh dan mengikutinya. Mereka berdua menuju ke arah di mana bongkahan meteorit terbesar telah jatuh. Dalam beberapa saat, mereka menemukan diri mereka di depan sebuah kawah besar. Seluruh bumi di sekitarnya hangus hitam, dan nyala api masih menyala di tanah kosong di sekitarnya. Bab 502, Prasasti aneh. Tanah di dalam kawah tampak agak aneh. Seolah-olah itu telah mengkristal oleh suhu yang sangat tinggi. Kenapa aku merasa kedinginan? Pei Mian Man tanpa sadar meraih lengan Zuan. Dia bersandar padanya berat, seolah-olah hal itu akan membuatnya merasa sedikit lebih aman. Memang, sepertinya agak dingin. Zuan juga menganggap ini aneh. Meteor berdarah baru saja mendarat di sini, namun masih dingin. Bukankah seharusnya panas terik? Daerah sekitarnya masih memiliki bekas luka dari panas yang membakar, dan bahkan udaranya tersedak oleh bau terbakar. Semuanya menunjuk pada fakta bahwa daerah itu seharusnya panas, tetapi anehnya, mereka malah merasa dingin. Hati-hati, jalan menuju harta karun besar biasanya diaspal dengan bahaya, Zuan mengingatkannya, dengan lembut menepuk tangannya. Pei Mian Man mendengus setuju dan memasang penjagaannya juga. Dia siap bereaksi kapan saja. Mereka berdua dengan hati-hati mencapai bibir kawah dan berjalan menuju meteor itu. Sebuah kaleidoskop pikiran berkecamuk di benak Zuan. Semoga tidak ada radiasi. Ada banyak kasus di dunia masa lalunya di mana meteor atau benda semacam itu mengandung sifat radioaktif. Mereka yang menemukan batu-batu yang bersinar ini mengira bahwa mereka menemukan harta yang tak ternilai harganya. Tetapi mereka malah tersiksa oleh efek radiasi yang menyiksa, sampai pada titik di mana mereka berharap mereka mati daripada hidup. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Dia menuju ke sana untuk melihat sendiri. Mereka berdua menemukan diri mereka di depan meteor hitam raksasa dan perlahan-lahan mengitarinya. Tampaknya tidak terlalu istimewa. Itu hanya sedikit lebih besar dari meteor biasa. Di mana harta yang dijanjikan. Ini seharusnya menjadi pertemuan yang ditakdirkan, kan? Tiba-tiba, mereka mendengar ledakan tawa yang menyeramkan. Aku tidak menyangka kalian berdua datang jauh-jauh ke sini. Apakah anda menemukan sesuatu yang bagus? Bersikaplah baik dan serahkan, dan aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu. Taois nyamuk berdiri di tepi kawah, menatap dingin pada mereka berdua. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Aku cukup yakin aku berhutang padamu beberapa hutang konyol di kehidupan masa laluku, dan kamu entah bagaimana mengejarku sampai ke yang ini. Dia mencoba mengulur waktu. Jika kecurigaannya benar, maka Zuxi Cixin dan yang lainnya akan segera tiba. Taois nyamuk mencoba yang terbaik untuk mengatur ulang jubah Taoisnya yang compang kemping. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia masih tidak bisa menutupi sebagian besar kulitnya yang terbuka. Huff! Aku sedang tidak mood untuk mengobrol denganmu sekarang, bocah. Serahkan apa yang anda temukan, atau saya akan mulai bekerja pada wanita di sebelah anda. Jangan datang menangis padaku kalau begitu. Dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Dia tidak akan segera membunuh Pei Myanmar, tetapi menggunakannya sebagai sandera untuk mengeluarkan sutra Phoenix Nirvana dari Zuan. Zuan mengangkat bahu dan menarik Pei Myanmar ke belakangnya. Kami juga baru sampai di sini, dan hanya berhasil melihat-lihat sebentar. Meteor besar ini adalah satu-satunya di sini. Tidak ada yang lain. Mengingat pengalaman masa lalunya dengan dia, Taois nyamuk sama sekali tidak cenderung untuk percaya padanya. Dia melompat ke arah mereka berdua. Zuan dan Pei Myanmar dengan cepat mengangkat senjata mereka untuk bertahan. Sayangnya, mereka tidak memiliki lentera permaisuri Kiyuhong Lei, dan Taois nyamuk juga sudah perlahan beradaptasi dengan mereka berdua, terutama teknik gerakan aneh Zuan dan api hitam Pei Myanmar. Sekarang dia lebih siap, mereka berdua bukan tandingannya. Pei Myanmar adalah yang lebih terluka dari keduanya, dan reaksinya lambat. Dia terlempar ke belakang oleh kekuatan serangan Taois nyamuk. Jika bukan karena Taois nyamuk masih memiliki kegunaan untuknya, dia pasti sudah mati. Melihatnya terluka parah, Zuan mencoba melompat untuk membantunya, tetapi ini hanya memberi kesempatan kepada Moskuito Taois. Dia mengambil kesempatan dan mengirim telapak tangan terbang ke dadanya dan menabraknya. Taois nyamuk tidak selembut dia dengan Pei Myanmar. Dia telah menyaksikan dia merangkak kembali berulang-ulang sambil berlumuran darah, dan tahu bahwa dia pasti memiliki beberapa kekuatan pemulihan khusus, yang secara tidak sadar dia kaitkan dengan sutra Phoenix Nirvana. Itu sebabnya dia tidak lagi menahan diri seperti di pertarungan sebelumnya. Zuan merasa seolah-olah truk pemadam kebakaran menabraknya. Tubuhnya terbang mundur dengan anggun dan menabrak meteorit di belakangnya. Dampak yang luar biasa mengirimnya menghancurkan tepat melalui permukaan meteor, menciptakan lubang berbentuk manusia. Bahkan Taois nyamuk diberi ketakutan. Dia ingin melumpuhkan Zuan sepenuhnya, tidak langsung mencabut nyawanya. Bagaimana mungkin serangannya begitu kuat? Hanya Zuan yang tahu bahwa, meskipun meteorit di belakangnya tampak seolah-olah dibuat dari baja hitam yang sangat kuat, itu sebenarnya tidak sekuat itu. Sebaliknya, itu sebenarnya cukup rapuh. Nyamuk baru saja akan melompat dan mengamankan mereka berdua ketika suara retakan yang keras dan terus-menerus memenuhi udara, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Dia segera berhenti dan melihat meteorit besar di belakang Zuan. Mengingat kultivasinya, dia bisa tahu bahwa dari situlah suara itu berasal. Sepertinya Zuan sama sekali tidak berbohong. Mereka berdua belum sempat mengungkap rahasia meteor itu. Fenomena alam yang tidak teratur selalu membawa harta yang kuat, tetapi harta ini seringkali dijaga oleh bahaya yang luar biasa. Dia tidak dalam kondisi terbaik sekarang, jadi dia harus lebih berhati-hati. Ah Su! Pei Myanmar terhuyung-huyung ke tempat Zuan menabrak meteorit itu, menariknya keluar. Hanya gerakan sederhana ini saja sudah cukup untuk menghabiskan energi yang tersisa yang dia miliki. Jelas betapa seriusnya luka-lukanya. Zuan mendapati dirinya bebas dari meteorit itu, pakaiannya benar-benar compang camping, seperti pakaian seorang pengemis. Namun, dia tidak punya waktu untuk merawat dirinya sendiri sekarang. Dia berbalik untuk melihat meteorit di belakangnya. Retakan telah muncul di sekitar lubang berbentuk manusia itu. Awalnya, hanya ada satu atau dua retakan, tetapi semakin lama semakin cepat menyusul. Akhirnya, seluruh lapisan luar meteor itu tertutup retakan. Tanpa peringatan, meteor besar ini tiba-tiba terbelah dan pecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti hitam pekat, satu, menyembul dari puing-puing. Ada dua simbol aneh yang diukir di permukaan. Mereka tampak seperti karakter atau gambar, tetapi entah bagaimana keduanya. Pei Mian Man sendiri cukup berpengetahuan, tetapi dia belum pernah melihat karakter seperti ini dalam tulisan atau bahasa ras manapun. Zuan menatap kedua karakter itu seolah sedang kesurupan. Sesosok bergegas melewati mereka berdua. Taoise nyamuk meraih Prasasti itu, matanya dipenuhi kegembiraan. Hahaha. Harta ini milikku. Sebuah meteorit turun dari luar angkasa, berisi Prasasti di dalamnya. Siapapun yang memiliki otak dapat mengetahui bahwa itu luar biasa. Ini pasti harta karun yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan godaan, dan memutuskan untuk merebutnya untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Zuan dan Pei Mian Man sama-sama dalam kondisi yang mengerikan, dan sama sekali tidak berdaya untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa melihat saat dia melingkarkan tangannya di sekitar Prasasti. Namun, saat Moskuito Taoise meraih Prasasti itu, lapisan cahaya berkedip di atasnya, mengirimkan kekuatan yang kuat beriak keluar. Dengan jeritan kesakitan, tubuh Taoise nyamuk terlempar ke belakang. Meskipun dia berhasil menetralisir sebagian besar dampak berkat pengalaman tempurnya yang luas, dia masih menderita banyak luka dalam. Zuan langsung bersorak, melayani Anda dengan benar. Taoise nyamuk menolak untuk mengakui kekalahan. Dia bergegas menuju Prasasti lagi. Kali ini, dia menggunakan lebih sedikit kekuatan dari sebelumnya, dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke arah Prasasti. Namun, ada kedipan cahaya yang sama, dan dia terlempar oleh apa yang tampak seperti penghalang di sekitar Prasasti. Namun kali ini, karena dia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia hanya didorong menjauh dengan ringan, tanpa mengalami kerusakan serius. Taoise nyamuk perlahan-lahan berjalan di sekitar Prasasti, mencoba berbagai metode yang bisa dia temukan, tetapi tidak ada yang berhasil. Tidak hanya dia merasa frustrasi, dia tahu bahwa orang lain akan segera ditarik ke sini juga. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Kesamping, Zuan meraih tangan Pei Myanmar dan memberi isyarat padanya dengan matanya. Mereka berdua menggunakan sisa kekuatan mereka untuk melarikan diri dari Prasasti. Dengan keberuntungan, Taoise nyamuk akan terganggu oleh Prasasti dan tidak akan mengejar. Namun, dengan gerakan sekejap, Taoise nyamuk muncul di depan mereka berdua, menghalangi jalan mereka. Dia mengulurkan tangannya dan meraih leher Pei Myanmar. Kalian berdua, pergi dan sentuh Prasasti itu. Mungkin saja dia, sebagai anggota Ras Iblis, tidak dapat melewati penghalang apapun yang ada di sekitarnya, tetapi kedua manusia itu mungkin bisa berhasil. Lagi pula, pembatasan seperti itu mirip dengan yang digunakan oleh para tetua Ras Manusia untuk menjaga rahasia mereka sendiri, dan mencegah Ras lain mewarisi keterampilan mereka. Zuan mendengus jijik. Mereka yang meminta bantuan harus selalu bertanya dengan baik. Taoise nyamuk hanya bisa menatapnya, terdiam. Apakah orang ini entah bagaimana buta terhadap kenyataan bahwa dia saat ini adalah seorang tahanan? Dia pasti sudah membunuhnya secara instan jika bukan karena Sutra Phoenix Nirvana. Anda telah berhasil mengendalikan Moskuito Taoise untuk 222 poin kemarahan. Jika kamu terus mengatakan omong kosong, aku akan mulai memotong wajah wanitamu. Dia mengancam, membelai kukunya yang tajam di sepanjang pipi Pei Myanmar yang cantik. Bab 503, Ying Su. Ekspresi Pei Myanmar menjadi dingin. Aku akan menggigit lidahku sendiri dan mengakhiri hidupku jika kamu berani memotong wajahku. Mari kita lihat apa yang akan Anda gunakan untuk mengeluarkan Sutra Phoenix Nirvana dari Zuan. Petik 2 Dia bisa menebak apa yang dipikirkan Taoise nyamuk, dan dengan sengaja mengatakan ini untuk mengingatkan Zuan juga. Taoise nyamuk membeku. Oh, gadis, kamu terlihat sangat halus dan rapuh, tetapi kamu memiliki tulang punggung yang cukup kaku. Sepertinya Anda sedikit peduli dengan wajah Anda ini. Kalau begitu, kamu sebaiknya bekerja sama dengan patuh. Petik 2 Cukup, cukup. Zuan khawatir dia mungkin benar-benar menyakiti Pei Myanmar. Ayo kita ke sana saja. Biarkan dia pergi dulu. Kamu dulu. Taoise nyamuk ingin berhati-hati. Dia tidak ingin melihat hal lain terjadi. Zuan mengangkat bahunya dan berjalan lurus menuju prasasti itu tanpa argumen lebih lanjut. Taoise nyamuk cukup terkejut melihat betapa menyenangkannya dia. Dia mencapai prasasti dan memeriksanya dengan cermat. Itu sepenuhnya berwarna hitam dan terasa sangat kuno. Dia tidak tahu apakah dua simbol yang terukir di permukaannya adalah kata-kata atau desain dekoratif. Dia menatap diagram yang agak familiar itu, dan ekspresi termenung muncul di wajahnya. Untuk apa kamu berlama-lama, Taoise nyamuk berkata dengan tidak sabar ketika dia melihatnya berdiri di depan prasasti seperti patung. Sebuah meteorit besar telah jatuh di daerah ini, dan yang lain mungkin akan tiba kapan saja untuk menyelidiki. Dia jelas sedang terburu-buru. Zuan mendengus sebagai jawaban, lalu dengan lembut menyentuh prasasti itu. Seperti yang diharapkan, dia mengalami masalah yang sama dengan Taoise nyamuk. Sebuah penghalang transparan terbentuk di depan tangannya, mencegahnya menyentuh prasasti. Gunakan lebih banyak kekuatan. Perintah Taoise nyamuk, mengerutkan kening. Apakah kecurigaannya salah? Mungkinkah ini tidak ditinggalkan oleh manusia yang kuat? Zuan hanya bisa menahan diri dan melemparkan dirinya ke prasasti. Namun, dia telah melihat apa yang diderita Taoise nyamuk sebelumnya, jadi dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Benar saja, begitu dia menabrak penghalang, itu langsung menjadi sangat keras. Dia berteriak kesakitan. Taoise nyamuk memperhatikan semua ini dengan cermat. Dia memperhatikan bahwa kekuatan pantulannya jelas tidak sebesar ketika dia sendiri menyerangnya sebelumnya. Fungsi utama objek ini mungkin untuk menyerap energi dari benturan dan kemudian memantulkannya kembali. Aku juga tidak bisa menerobos. Zuan menggosok bahunya saat dia merangkak kembali. Dia memiliki ekspresi putus asa di wajahnya. Taoise nyamuk mengusulkan ide lain. Sebarkan sebagian darahmu di atasnya. Dia telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun, dan dia tahu bahwa banyak pembatasan menggunakan darah sebagai katalis. Dia tidak khawatir bahwa prasasti ini akan mengenali Zuan sebagai pemiliknya. Bagaimanapun, dia memiliki wanita berdada besar ini sebagai sandera, dan dia yakin bahwa dia juga dapat dengan mudah mengalahkan Zuan, mengingat kesenjangan dalam kultivasi mereka. Meskipun tidak biasa untuk dapat mentransfer harta karun yang terikat darah dari satu pemilik ke pemilik lainnya, itu akan menjadi cerita yang berbeda setelah pemilik aslinya meninggal. Dia akan menyingkirkannya begitu dia mendapatkan sutra Phoenix Nirvana. Hanya butuh sesaat untuk merumuskan rencananya. Zuan tidak menolak permintaannya. Dia sudah penuh dengan luka, jadi cukup mudah untuk mengambil darah dari salah satu dari mereka. Dia menjentikan setetes darah ke prasasti. Darah menghilang setelah melakukan kontak dengan penghalang transparan, tetapi tidak ada reaksi. Apakah itu tidak cukup? Taoise nyamuk bergumam. Gunakan lebih banyak. Aku tidak punya banyak lagi, terima kasih. Zuan memarahinya dengan marah. Namun, dia masih menggerakkan telapak tangannya ke seluruh tubuhnya, melapisinya dengan darah, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh penghalang. Penghalang itu sepertinya bisa membersihkan dirinya sendiri entah bagaimana. Tangannya meninggalkan noda merah di penghalang, tetapi warna merah dengan cepat menghilang, dan tambalan itu mendapatkan kembali transparansi aslinya. Apakah itu menyerapnya atau tidak? Taoise nyamuk bingung. Dia mendorong Pei Myanmar ke depan. Kamu, pergi dan cobalah. Pei Myanmar sangat ingin berada jauh darinya. Ketika dia mencapai sisi Zuan, dia berkata melalui transmisi suara, Ah Su, apa yang kita lakukan sekarang? Ekspresi Zuan sedikit aneh. Jangan panik. Saya pikir keberuntungan kita akan berubah. Akan berubah. Pei Myanmar bingung. Dia tidak bisa melihat bagaimana keadaan akan menjadi lebih baik. Apakah mereka benar-benar menaruh semua harapan mereka pada orang lain yang datang tepat waktu? Apa yang kalian berdua gumamkan di sana? Cepat dan cobalah. Nyamuk Taoise berteriak. Dia tidak berani berdiri terlalu dekat karena dia takut akan ada mekanisme pertahanan tangguh lainnya. Namun, dia tetap cukup dekat sehingga dia masih bisa bereaksi tepat waktu jika sesuatu terjadi. Pei Myanmar tidak punya pilihan selain melakukan apa yang telah dilakukan Zuan sebelumnya. Pada awalnya, penghalang tetap utuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda reaksi. Namun, saat dia menyeka darah dari lukanya dan mencoba untuk terakhir kalinya, prasasti itu tiba-tiba bergetar. Dua diagram pada prasasti itu berkobar dengan semburan cahaya kemasan. Simbol-simbol itu tampaknya menjadi hidup, berkedip-kedip dengan cahaya. Ketika ini terjadi, Taoise nyamuk bergegas maju untuk melihatnya. Sayangnya, selain cahaya kemasan yang mengalir keluar dari kedua diagram, sepertinya tidak ada yang berubah. Penghalang itu masih ada di sana, dan mereka masih tidak bisa menyentuh prasasti itu. Sepertinya kuncinya terletak pada dua diagram simbol itu, kata Moskuito Taoise. Apakah salah satu dari kalian mengenalinya? Zuan dan Pei Myanmar keduanya menggelengkan kepala. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Taoise nyamuk bertanya demi bertanya. Bahkan dia, yang memiliki banyak pengalaman, belum pernah melihat simbol-simbol ini sebelumnya. Tidak mungkin anak-anak ini juga memilikinya. Dia jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Apakah segel ini membutuhkan darah seorang wanita untuk mengaktifkannya? Atau apakah itu membutuhkan seorang pria dan seorang wanita untuk mengaktifkannya bersama-sama? Sementara dia masih memikirkan masalah ini, Zuan tiba-tiba meraih Pei Myanmar. Dia melihat dua pola aneh di prasasti dan berkata, Yin. Su. Simbol-simbol aneh itu bukanlah cakaran ayam secara acak, itu adalah karakter Cina kuno dari dunia masa lalunya. Ini adalah prasasti tulang oracle. Bahasa tertulis sudah ada selama salah satu dinasti paling kuno di Tiongkok, dinasti sang. Karakter ini biasanya diukir pada kulit penyu dan tulang, dan kemudian digunakan untuk tujuan pengorbanan. Itulah mengapa mereka disebut prasasti tulang oracle. Meskipun Cina modern telah menguraikan sebagian besar prasasti tulang oracle ini, coretan-coretan ini tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Tak satupun dari mereka akan mengenali karakter ini. Zuan hanya mengenali karakter ini karena dia pernah menonton film dokumenter tentang arkeologi sebelumnya, tentang naskah oracle ini. Judul film dokumenter itu adalah, Ying Su, Reruntuhan Yin Sang. Dinasti sang telah memindahkan ibu kota mereka berkali-kali. Ibu kota yang paling terkenal adalah kota Yin. Itu sebabnya dinasti sang juga disebut Yin Sang. Ibu kota ini kemudian digali, tetapi setelah seribu tahun erosi, kota yang sebelumnya makmur ini telah menjadi reruntuhan yang terkubur. Itulah mengapa sisa-sisa itu disebut Ying Su, satu. Zua tidak tahu mengapa dia akan melihat dua karakter ini di dunia yang aneh ini, apalagi melalui naskah oracle dinasti sang. Ying Su seharusnya menjadi istilah yang digunakan generasi selanjutnya ketika merujuk pada dinasti sang, seharusnya tidak mungkin mereka yang benar-benar dari dinasti sang akan menggunakan istilah ini. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan semua ini. Ketika dia mendengar Taoise Nyamuk mengatakan bahwa kuncinya terletak pada dua karakter itu, dan melihat bagaimana segel itu telah dipicu dengan jelas sebelumnya, dia harus mencobanya. Prasasti itu tiba-tiba bergetar mendengar suaranya. Sapuan kedua karakter itu mulai bergerak, dan kemudian mereka mulai berputar-putar di sekitar tepi Prasasti. Prasasti itu berubah menjadi portal setinggi manusia rata-rata. Perbatasannya bersinar dengan emas, sedangkan bagian dalamnya berwarna hitam. Zuan tidak asing dengan portal ini. Dia telah melihat lubang cacing serupa dalam karya fiksi ilmiah dunia masa lalunya. Pintu masuk ke ruang bawah tanah ursai juga merupakan portal serupa, meskipun portal ini jauh lebih kecil dalam skala. Tanpa ragu, dia memegang erat tangan Pei Myanmar dan langsung melompat masuk. Kamu kecil, Taoise Nyamuk telah tenggelam dalam pikirannya, jadi perkembangan yang tiba-tiba membuatnya agak tercengang. Prasasti itu telah dilindungi oleh penghalang beberapa saat yang lalu, dan gerbang cahaya telah terbentuk hampir seketika, jadi dia tidak berdaya untuk menghentikan mereka tepat waktu. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan ke arah mereka berdua ketika dia melihat mereka melompat, mencoba meraih setidaknya satu dari mereka, dan berhasil meraih kaki celana Zuan. Tapi Zuan sudah siap. Pedang panjangnya mengiris kaki celananya, memotong bagian itu. Taoise Nyamuk dibiarkan memegang sepotong kain yang tidak berguna. Sejak Zuan dan Pei Myanmar memasukinya, portal itu telah menyusut seukuran mangkuk, mencegah humanoid lain masuk. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia telah melihat ruang bawah tanah rahasia sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat ruang bawah tanah rahasia yang hanya terbuka untuk waktu yang singkat. Tidak mungkin dia akan berdiam diri saat harta ini menyelinap melalui jari-jarinya, tidak setelah begitu banyak pengorbanan. Dia tidak akan pernah menerima ini. Dia berubah menjadi Nyamuk Darah Hitam dan mengikuti mereka ke dalam sesaat sebelum portal ditutup. Bab 504, Pria Paling Tak Tahu Malu Dari Semua Penginapan di dalam kota kecil itu penuh dengan pengawal kekaisaran, dan Raja Liang dan Liu Yao secara mengejutkan masuk dalam daftar. Mereka sudah melakukan kontak dengan bala bantuan yang dikirim dari ibu kota. Raja Liang dan Liu Yao biasanya percaya diri dan sombong, karena mereka biasanya adalah orang-orang paling berkuasa yang hadir, dan juga kerabat kaisar dan permaisuri. Sekarang, bagaimanapun, mereka berdua gelisah dengan tidak nyaman. Mereka menyelinap melihat pria itu ke samping dari waktu ke waktu, seolah mencoba menentukan suasana hatinya saat ini. Tidak ada yang bisa menyalahkan mereka karena sangat berhati-hati. Meskipun pangkat pria di depan mereka berada di bawah mereka, kekuatannya benar-benar tidak perlu dipertanyakan lagi. Pangkatnya sengaja ditekan hanya karena dia adalah orang kepercayaan kaisar, dan kaisar ingin dia menjadi pemimpin dinas rahasianya. Banyak bangsawan dan pejabat di ibu kota telah dihancurkan olehnya selama bertahun-tahun, itulah sebabnya mereka berdua tidak berani lalai. Mereka telah diberi tugas besar untuk menangkap Zuan, namun mereka akhirnya kehilangan dia, dan juga nyawa sepuluh utusan bordir. Jika mereka berhasil menangkap Lusanyuan, maka mereka mungkin setidaknya bisa menebus sebagian dari itu. Namun, kultifasi Lusanyuan terlalu tinggi, dan bahkan dengan mereka berdua bekerja bersama-sama, tidak ada cara bagi mereka untuk menghadapinya. Mereka telah dipermainkan untuk sementara waktu sebelum dia pergi. Hanya ada satu kemungkinan hasil untuk ini, yaitu mereka dicopot dari jabatannya dan dikritik dengan keras. Mereka berdua adalah kerabat Kaisar dan Permaisuri, jadi mereka tidak akan mengalami nasib buruk seperti pejabat biasa lainnya, tetapi mereka tidak akan memiliki kesempatan jika Suksi Ciksin berbicara buruk tentang mereka ketika mereka kembali ke ibu kota. Badai muncul di wajah Suksi Ciksin. Dia telah memperhatikan cara mereka berdua berperilaku, tetapi tidak memperhatikan mereka. Satu demi satu, utusan bordir mulai kembali dari misi kepanduan yang ditugaskan. Melapor ke komandan utama, kami tidak menemukan keberadaan Tawis Nyamuk. Melapor ke komandan utama, kami tidak menemukan keberadaan Suan. Tidak ada tanda-tanda Nona muda dari klan P juga. Kelopak mata Suksi Ciksin berkedut saat laporan masuk. Dia memandang wanita cantik dan pendiam di sampingnya. Nona Chu, saya khawatir kami membutuhkan penjelasan dari Anda. Saya tidak mengerti apa yang harus saya jelaskan, jawab Cucu Yan Acuh tak acuh. Raja Liang dan Liu Yao terkejut. Wanita muda ini jelas menunjukkan keberanian seperti itu karena ketidaktahuannya. Dia tidak tahu betapa menakutkannya Suksi Ciksin. Di ibu kota, bahkan anak-anak tahu untuk takut padanya. Meskipun begitu, hati mereka juga penuh dengan kekaguman. Mereka telah mendengar tentang reputasi rindu pertama klan Chu sebelumnya, tetapi mereka hanya akan melihatnya sekilas dari jauh. Bagaimanapun, mereka bukan dari generasi yang sama, jadi bahkan jika Cucu Yan berada di ibu kota, tidak akan ada kesempatan yang cocok bagi mereka untuk berinteraksi dengannya. Sekarang, mereka berhasil melihat seperti apa dia dari dekat. Seperti yang diharapkan, reputasinya memang layak. Dia benar-benar memiliki aura dewa abadi, melayang di atas perhatian dunia fana. Mengingat status sosial mereka, mereka berdua telah melihat bagian yang adil dari wanita muda dan cantik. Namun, wanita yang tajam dan halus seperti dia benar-benar langka, dan yang membuatnya lebih menonjol adalah arogansinya yang dingin dan temperamennya yang mulia. Saat ini, dia menghadapi pemimpin tugas khusus ini, yang kultifasinya jauh di atas miliknya, dan yang memegang nyawa banyak orang di telapak tangannya. Namun, dia tidak mencoba untuk menegaskan dirinya sendiri, dia juga tidak membungku untuk tunduk. Dia hanya mempertahankan ketenangannya yang sederhana dan elegan. Sikap angku dan arogan seperti itu membangkitkan keinginan kuat pria untuk menaklukkannya. Namun, wanita seperti itu jelas tidak layak untuk pria biasa. Dia seperti bunga yang diletakkan dengan penuh kasih di atas tumpukan kotoran sapi. Keduanya memiliki pemikiran yang sama secara kebetulan, karena keduanya mengingat betapa cabul dan tanpa malu Zuan telah bertindak di sepanjang jalan. Menurut pendapat mereka, orang yang layak untuk cucu Yan adalah tuan muda yang anggun dan tampan, yang lembut dalam ucapan dan karakter. Pria ini harus memiliki latar belakang yang luar biasa, dan menjadi seorang jenius sebagai seorang kultifator, yang diasuh sejak masa mudanya. Zuan ini, bagaimanapun, hanyalah seorang penjahat dari jalanan, tidak peduli dari sudut mana mereka memandangnya. Mereka tidak tahu bagian mana dari dirinya yang menarik cucu Yan. Mereka tanpa sadar melirik Zheng dan di dekatnya. Menantu perempuan Kelansang juga memperlakukannya dengan baik, dan tidak banyak bicara bahkan ketika Zuan menggertaknya. Mereka bahkan tampak agak terikat satu sama lain. Lalu, ada wanita suci dari sekte iblis, dan juga nona muda klanpei. Keduanya tampak dekat dengan Zuan. Imajinasi mereka menjadi berlebihan. Apakah selera estetika wanita dan pria itu berbeda? Zuxi Cixin memotong pikiran aneh mereka dengan mendengus dingin. Saya ingat bahwa Chu Fasmis berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan membantu Zuan melarikan diri. Anda bersumpah atas nama Kelancu. Mengapa Anda menempatkan Kelancu dalam bahaya karena seorang pria? Cucu Yan tetap tenang. Saya memang membuat janji ini, dan saya tidak membantu Zuan melarikan diri. Lalu mengapa Zuan sudah pergi saat aku tiba? Zuxi Cixin memberinya tatapan dingin. Penampilannya yang luar biasa tidak berpengaruh sedikit pun padanya. Sebagai pemimpin utusan bersulam, ajudan terbesar dan paling terpercaya Kaisar, dia telah lama melatih dirinya untuk tidak terpengaruh oleh persona wanita. Cucu Yan menjawab, Pada saat itu, Taoist Nyamuk akan membunuh Pei Mian Man dan Ah Zu, dan anggota Sekte Iblis juga berniat menangkap mereka. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi mereka berdua, jadi saya memerintahkan mereka untuk meninggalkan medan perang terlebih dahulu untuk bertahan hidup. Saya tidak bermaksud membiarkan Zuan melarikan diri. Petik 2 Mengapa para anggota Sekte Iblis itu setuju untuk bekerja sama denganmu? Selain itu, Anda bahkan membiarkan mereka pergi ketika saya tiba. Apakah Kelancu berkolusi dengan Sekte Iblis? Zuxi Cixin mencondongkan tubuh ke depan. Tatapannya sangat menindas, dan suaranya menjadi jauh lebih parah. Raja Liang dan Liu Yao tanpa sadar menegakkan tubuh mereka, takut dengan sikap sombongnya. Sang Hong, Sang Kin, dan Zheng dan bertukar pandang. Ini jelas merupakan kejahatan besar. Kaisar telah mencari cara untuk berurusan dengan Kelancu selama ini, dan kejahatan ini benar-benar akan menjadi paku terakhir di peti mati untuk Kelancu. Cucu Yan jelas menyadari hal ini juga. Dia mengerutkan kening. Tuan Zuxi, tolong jangan ucapkan kata-kata menakutkan seperti itu. Kelancu kami tidak ada hubungannya dengan Sekte Iblis. Kami hanya bekerja bersama karena taois nyamuk terlalu kuat. Tidak ada pihak yang cocok untuknya. Setelah jeda, dia melanjutkan, Tuan Zuxi sangat menyadari kehebatan taois nyamuk. Dengan hormat, bahkan Anda tidak bisa menahannya, jadi saya memiliki kesempatan yang lebih kecil. Adapun apa yang terjadi kemudian, Sekte Iblis menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Saya sendiri terluka parah, jadi tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk menghentikan mereka. Zuxi Cixin hampir tersedak napasnya. Wanita ini benar-benar membalikkan keadaan padanya. Memang benar bahwa Moskuito Daois telah menyelinap melalui jari-jarinya pada akhirnya. Jika masalah ini diperiksa dengan cermat, dialah yang akan memikul semua tanggung jawab. Ekspresinya menjadi lebih gelap. Taois nyamuk terkenal, dan dia sendiri sangat tangguh. Bertahun-tahun yang dia habiskan dalam pelarian dari para pengejarnya hanya membantunya menyempurnakan seninya dalam pelarian. Dia masih berhasil lolos meskipun timnya memiliki keuntungan besar dalam hal jumlah. Adapun Iblis Sekte Iblis itu, mereka juga mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Wanita suci dari Sekte Iblis itu telah berlari ke arah cucuyan, yang setidaknya seharusnya melakukan sesuatu tentang hal itu, tapi dia sengaja membiarkannya pergi. Sayangnya penjelasannya untuk itu juga masuk akal dan adil, dan dia tidak punya bukti untuk mendukung klaimnya. Wajahnya hampir sehitam batu bara. Seorang bawahan menyelam mereka. Pelaporan, ada penemuan di halaman belakang. Laporan tiba-tiba ini tiba-tiba dan tidak terduga, dan dia dengan cepat bangkit untuk melihatnya. Yang lain juga mengikuti, ingin tahu apa yang terjadi. Mereka mencapai halaman belakang, di mana mereka menemukan batu nisan sederhana dan kasar. Kuburan digali, dan kemudian selusin mayat dipindahkan. Zuxi Cixin mengerutkan kening, siapakah orang-orang ini? Apakah mereka dari sekte iblis? Sebuah suara gemetar berbicara sebagai jawaban. Tidak, mereka adalah prajurit dari klan sang kita. Zuxi Cixin memandang sangkin. Mengapa anak buahmu mati di sini? Dari penampilan mereka, mereka tampaknya telah mendandani diri mereka sebagai pekerja kedai minuman. Apa yang kalian semua rencanakan? Saya menerima informasi bahwa seseorang ingin menyakiti ayah saya, jadi saya memanggil beberapa orang untuk melindungi mereka. Sangkin menceritakan secara kasar apa yang telah terjadi. Demi menghindari komplikasi, dia tidak berbicara tentang bagaimana mereka mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Zuan, melainkan membingkai pertemuan antara sekte iblis dan orang-orang mereka sebagai suatu kebetulan. Anggota sekte iblis itu benar-benar kejam dan tanpa ampun. Zuxi Cixin tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres. Kalau begitu, siapa yang mengubur orang-orang ini? Anggota sekte iblis itu tidak akan begitu baik hati untuk mengubur mereka dan mendirikan batu nisan, kan? Meskipun orang-orang ini tidak beristirahat di peti mati, mereka masih dikubur dengan hati-hati. Masing-masing dari mereka disortir pakaiannya, dan mereka bahkan diberi tikar anjaman untuk dijadikan peti mati. Itu mungkin Zuan, kata cucu Yan. Dia melihat kata-kata di batu nisan dan tersipu. Tulisannya sangat jelek, namun kata-katanya sangat khas. Siapa lagi selain dia? Orang lain menemukan separuh batu nisan lainnya, yang secara tidak sengaja patah saat kuburan sedang digali. Benar saja, kata-kata besar, ditetapkan oleh Zuan, tertulis di atasnya. Zuan, sangkin menjadi linglung saat membaca kata-kata yang telah ditulisnya, makam orang-orang setia. Matanya menjadi sedikit berkabut. Dia tiba-tiba sepertinya mengerti mengapa kakak iparnya jatuh cinta pada pria ini. Aku, sementara itu, di suatu tempat yang jauh, Zuan bersin. Gadis mana yang memikirkanku sekarang? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sebelahnya, Pai Myanmar mendengus. Kau benar-benar pria paling tak tahu malu yang pernah kutemui. Bab 505, bagian I, neraka di bumi. Tangisan tiba-tiba terdengar dari luar penginapan. Kemarilah, apa itu? Sekelompok orang tanpa sadar mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah yang ditunjuk orang itu. Sebuah cahaya menyilaukan melesat di langit. Liu Yao melihat meteorit yang bersinar itu saat terbang di langit malam, dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah fenomena yang tidak biasa. Itu pasti menyimpan harta yang luar biasa. Mata orang-orang di sekitarnya terbakar dengan keinginan ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Hanya Zuxi Cixin yang mempertahankan ekspresi tanpa ekspresi. Dia menatap seberkas cahaya yang tiba-tiba mengubah malam yang gelap menjadi siang, lalu berkata, Ayo bergerak. Kami menuju ke sana untuk melihatnya. Petik 2. Cucu Yan sedikit ragu-ragu. Dia masih khawatir tentang keselamatan Zuan dan Pemian Man, khawatir bahwa mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari pengejaran Moskuita Taois. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menemukan mereka. Sangkin berjalan ke sisinya dan berkata, Kakak Chu, meskipun saya sudah lama tidak bersama Zuan, dari apa yang saya ketahui tentang dia, dia mungkin akan berlari menuju meteorit yang jatuh itu. Saya yakin kemunculannya yang tiba-tiba telah cukup menarik perhatian, dan orang lain akan segera melihatnya. Pasti akan ada orang lain di sana untuk membantu menjaga Taois nyamuk. Petik 2. Lagi pula, jelas tidak perlu bagi Zuan untuk mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki Phoenix Nirvana Sutra, namun dia melakukannya dengan sengaja untuk menyeret kekuatan lain agar Kaisar tetap terkendali. Pria ini bisa dianggap benar-benar sembrono, namun pada saat yang sama, dia masih seorang pemikir yang sangat teliti. Dia percaya bahwa dia akan memilih untuk berlari menuju meteor, karena itu akan membuatnya lebih mudah untuk melarikan diri. Cucu Yan memberinya tatapan terkejut. Saya pernah mendengar bahwa Nona Sang tajam, dan sekarang sepertinya semua rumor itu benar. Jika kita akhirnya menyelamatkan Ah Su, aku akan berhutang budi padamu. Seharusnya aku yang berterima kasih padanya karena telah menguburkan orang-orang ini. Sang Kin menatap tentara yang sudah mati itu. Dia sudah meminta agar Zuxi Cixin memerintahkan orang-orang itu untuk dikuburkan lagi. Begitu mereka kembali ke ibu kota, mereka akan mengirim beberapa orang untuk membawa orang-orang ini pulang. Ekspresi Cucu Yan juga melunak. Meskipun ada terlalu banyak hal yang bisa saya kritik dari Zuan, jauh dilubuk hati, dia masih orang yang baik. Sang Kin mendengus setuju. Aku juga bisa merasakan itu. Sang Hong menghela nafas. Dia sebenarnya sangat mengagumi Zuan. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia akan membawa putrinya ke Bright Moon City sebagai gantinya, dan membawanya sebagai menantunya. Putranya tidak akan harus mati dengan kematian yang begitu menyedihkan. Zuxi Cixin dan yang lainnya tidak dalam suasana hati yang simpatik. Dia meninggalkan beberapa orang untuk menjaga penginapan dan mengawasi para penjahat, lalu secara pribadi memimpin utusan bordir ke arah meteorit itu jatuh. Raja Liang dan Liu Yao tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu mereka, dan mengikutinya juga. Begitu juga Cucu Yan, yang mengkhawatirkan Zuan. Namun, pada saat mereka mencapai lokasi kecelakaan, yang mereka lihat hanyalah sebuah kawah, dengan beberapa puing berserakan, mungkin dari meteorit tersebut. Wajah Zuxi Cixin gelap gulita seperti awan petir. Tuan Zuxi, apakah Anda melihat Zuan? Cucu Yan bertanya. Dia memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka semua, dan telah tiba lebih dulu, jadi dia mungkin telah memperhatikan sesuatu. Zuxi Cixin menatap sisa-sisa meteor. Kami terlambat. Saya melihat mereka melompat melalui portal. Taoise nyamuk juga mengikuti mereka. Portal itu menghilang terlalu cepat, dan aku tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu. Dia menduga bahwa portal itu adalah pintu masuk ke penjara bawah tanah rahasia. Namun, dia belum pernah melihat pintu masuk portal menutup secepat itu. Siapa yang tahu jika Zuan bahkan bisa kembali hidup-hidup. Lagi pula, hanya setelah penjara bawah tanah rahasia matang dan sebagian besar dieksplorasi, itu menjadi relatif lebih aman. Kebanyakan ruang bawah tanah rahasia sangat berbahaya saat pertama kali dibuka. Dia merasakan sakit kepala yang hebat ketika dia memikirkan bagaimana dia akan menjelaskan sesuatu kepada Kaisar begitu dia kembali. Taoise nyamuk juga masuk. Ekspresi cucu Yan sedikit berubah. Getaran ketakutan tumbuh di hatinya. Itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ruang bawah tanah rahasia biasanya agak rumit, jadi mereka mungkin telah dikirim ke lokasi yang berbeda saat masuk, kata Zuxi Cixin. Begitu Zuan dan Pei Myanmar memasuki portal, mereka tiba-tiba merasakan tanpa bobot. Ini bukanlah perasaan yang asing, mereka merasakan sesuatu yang serupa ketika mereka memasuki ruang bawah tanah di belakang akademi. Ketika mereka sadar kembali, mereka menemukan bahwa mereka berada di dunia yang diselimuti kabut. Kabut berwarna abu-abu menggantung tebal di udara di sekitar mereka. Saya pikir saya melihat Taois nyamuk masuk juga, kata Pei Myanmar, melirik ke belakangnya dengan khawatir. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Zuan berkata, dia memang mengikuti kita, tapi dia mungkin dikirim ke lokasi yang berbeda. Dia juga merasakan sakit kepala yang semakin menjadi. Wanita itu tidak pernah menyerah. Dia bahkan tidak pernah membiarkan kesempatan kecil ini lewat begitu saja. Pei Myanmar juga mengerti apa yang terjadi. Ini juga berlaku untuk banyak ruang bawah tanah rahasia lainnya. Mereka yang masuk sering dikirim ke lokasi berbeda di dalam Duneon. Untuk tiba di lokasi yang sama sebagai kelompok, mereka yang masuk harus berpegangan tangan. Baru sekarang dia menyadari bahwa tangan mereka masih tergenggam erat. Wajahnya sedikit berubah warna saat dia merasakan panas datang dari tangannya. Berapa lama lagi kau akan menggenggam tanganku? Zuan terkekeh canggung dan dengan cepat melepaskan tangannya. Aku tidak punya pilihan sebelumnya. Aku tidak mencoba mengambil keuntungan darimu. Aku tahu, Pei Myanmar menatapnya dengan mata bunga persik yang indah, yang dalam dan mempesona. Kalau tidak, aku akan membakarmu menjadi abu dengan api hitamku sejak lama. Zuan melompat ketakutan. Tolong jangan, siapapun yang bersentuhan dengan api hitammu akan terbakar habis, dan bahkan tulang mereka menjadi tidak ada. Dasar bodoh, kenapa aku menggunakan api hitamku padamu? Pei Myanmar terkikik. Zuan melihat kesekeliling mereka, mengintip kabut abu-abu kehijauan yang mengelilingi mereka. Kabut ini tampak berbeda dari kabut biasa, yang akan menghilang bahkan dalam angin sepoi-sepoi. Itu sangat tebal, dan dia tidak yakin bahwa bahkan tornado solitari wind bisa menyebarkannya. Hati-hati, tempat ini agak aneh, dan kita juga tidak tahu di mana Moskuito Daois. Hal-hal bisa berubah menjadi masam jika kita akhirnya bertemu dengannya. Kabut ini mengurangi jarak pandang mereka menjadi hanya beberapa meter di depan mereka, yang tidak jauh sama sekali. Jika Daois nyamuk bersembunyi di dekatnya, mereka tidak akan memiliki peringatan lanjutan. Oke. Pei Myanmar sebenarnya tidak terlalu takut, namun entah bagaimana dia merasakan rasa aman ketika dia berada di sekitar pria ini, meskipun kultivasinya jelas lebih rendah daripada miliknya. Bagaimana lukamu? Zuan berkata sambil mengeluarkan pil. Dia telah terluka oleh Taois nyamuk lagi sebelumnya, dan dia bisa melihat betapa lemahnya dia. Saya baik-baik saja. Saya sudah dalam kondisi yang jauh lebih baik. Pei Myanmar menggelengkan kepalanya, menolak tawarannya. Obat dari sebelumnya masih bekerja. Saya sudah perlahan pulih. Petik 2. Zuan harus memuji Ji Deng Tu untuk obatnya. Dia membuat catatan mental untuk mendapatkan lebih banyak dari Ji Xiaosi saat dia melihatnya lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa mengenali karakter di prasasti itu? Pei Myanmar bertanya dengan rasa ingin tahu. Adegan dari sebelumnya masih segar dalam ingatannya. Karena aku tahu banyak hal, duh. Zuan berkata dengan sombong. Pei Myanmar mendengus. Saya telah mempelajari rekor yang ditinggalkan oleh semua ras yang berbeda sejak saya masih muda. Kenapa aku tidak pernah melihat kata-kata ini? Zuan tahu bahwa dia adalah siswa top, dan dia mungkin tidak akan bisa membodohinya jika dia mengatakan bahwa mereka adalah beberapa karakter acak yang hanya digunakan di kota asalnya. Sebaliknya, dia berkata, saya juga tidak tahu. Saya pernah melihat karakter-karakter itu dalam mimpi saya sebelumnya, jadi saya mengenali mereka ketika saya melihatnya di prasasti. Pei Myanmar terkejut. Ada catatan yang berasal dari zaman kuno tentang bakat individu tertentu yang secara langsung dianugerahkan kepada mereka oleh surga. Saya selalu berpikir bahwa itu hanya mitos. Saya tidak pernah berharap bahwa hal seperti itu akan menjadi kenyataan. Petik 2 Zuan menghela nafas lega. Dia telah memilih alasan ini justru karena contoh-contoh ini dari masa lalu. Dia tidak berharap itu benar-benar berhasil. Sekarang setelah dia mengendur, sejumlah pertanyaan mulai muncul di benaknya. Akankah dia benar-benar melihat reruntuhan yinsang, dan menemukan prasasti tulang oracle? Dia ingat bertemu kaisar pertama, Qin Shi Huang, di penjara bawah tanah di belakang akademi, dan tokoh-tokoh lain dari zaman kuno. Dia tenggelam dalam pikirannya, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ah, Pei Mian Man tiba-tiba berteriak ketakutan, dan tanpa sadar meraih lengannya. Apa yang terjadi? Zuan bertanya dengan cemas. Dia melihat sekelilingnya, berharap untuk melihat bahwa Taui senyamuk entah bagaimana telah menyusul mereka, tetapi lingkungan sekitar mereka tampak benar-benar tenang, dan dia tidak mendeteksi kemungkinan bahaya. Darah, Pei Mian Man menunjuk ke tanah di bawah mereka. Warna tanah di sini merah tua, seolah-olah telah direndam dalam darah. Ada kabut abu-abu kehijauan di sekitar mereka. Mereka hanya bisa melihat beberapa meter di depan mereka, dan selama ini mereka berada dalam kondisi stres yang konstan. Pemandangan tanah berwarna merah darah di bawah mereka sudah cukup untuk membuat semua orang merinding. Berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk benar-benar mengubah tanah menjadi merah tua? Bab 505, bagian 2, Neraka di Bumi. Zuan dengan cepat meyakinkannya. Mungkin bukan darah. Mungkin hanya menjadi merah karena adanya besi yang teroksidasi. Besi teroksidasi, Pei Mian Man membeku, ekspresi kosong di wajahnya. Kamu bisa menganggapnya sebagai besi berkarat. Meskipun Zuan mencoba yang terbaik untuk menghiburnya, dia tidak terlalu percaya diri dengan penjelasannya sendiri. Apakah ini benar-benar hasil oksidasi? Pei Mian Man berkata, Apapun itu, kita masih harus tetap waspada. Penjara bawah tanah rahasia semacam ini mungkin penuh dengan bahaya. Ini sebenarnya adalah pengetahuan umum di dunia kultifasi. Sangat mudah untuk melihat apakah penjara bawah tanah rahasia itu berbahaya atau tidak hanya dari lingkungannya. Jika ada angin sepoi-sepoi, sinar matahari cerah yang indah, perbukitan hijau, dan air jernih, itu mungkin penjara bawah tanah yang relatif damai. Bahkan jika inti dari duniaun itu sedikit lebih berbahaya, itu akan dapat dikelola dengan sempurna selama seseorang tidak pergi ke sana. Lingkungan penjara bawah tanah khusus ini sama sekali tidak. Mereka berdua berjalan dengan hati-hati, karena terlalu mudah tersesat dalam kabut abu-abu kehijauan yang lebat. Tidak ada cara untuk membedakan utara dari selatan, timur dari barat. Mereka berdua hanya bisa maju dengan hati-hati, selangkah demi selangkah. Tanah di bawah mereka tiba-tiba runtuh. Bagian ini tidak cukup kokoh untuk menopang berat badan mereka. Hati-hati, Zuan dan Pei Mian Man secara kebetulan berteriak memperingatkan pada saat yang sama saat mereka melompat mundur. Sayangnya, Pei Mian Man terluka parah, jadi dia tidak bisa melompat ke tempat yang aman. Zuan langsung menangkapnya, tetapi tindakan itu membuatnya jatuh ke dalam lubang juga. Dalam kepanikan, dia dengan cepat menjulurkan tangan dan mencoba meraih dinding di dekatnya. Dia tidak tahu seberapa dalam lubang ini, atau apakah itu jebakan, jadi dia tidak berani membiarkan mereka jatuh. Sayangnya, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Ada sesuatu yang tidak beres dengan dinding lubang itu. Mereka keras dan licin. Pada tingkat kultifasi Zuan saat ini, dia bisa membelah batu tanpa kesulitan sama sekali. Jari-jarinya seharusnya menggali dinding dengan kuat dan berpegangan, terutama mengingat kekuatan yang telah dia gunakan. Namun, entah bagaimana, jari-jarinya hanya mampu membuat lekukan dangkal di dinding, dan tidak mampu menembus lebih dalam. Jari-jarinya sudah sangat kesakitan, meskipun tidak membuat banyak bekas di dinding. Dengan Zuan tidak dapat meraih pegangan apapun, mereka berdua jatuh ke dalam kegelapan. Zuan tanpa sadar membungkus dirinya di sekitar Pemian Man, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Dia terluka parah sekarang, dan dia khawatir musim gugur ini akan cukup untuk membunuhnya. Adapun dirinya sendiri, dia memiliki sutra asal primordial, jadi kekuatan pemulihannya jauh melebihi manusia normal manapun. Sama seperti itu, mereka berdua berguling ke bawah. Dia menyelipkan kepala Pemian Man dengan kuat ke dadanya dan melakukan yang terbaik untuk menutupinya dengan sebanyak mungkin tubuhnya. Untungnya, mereka tidak jatuh ke dalam jurang maut. Setelah beberapa saat, mereka berdua akhirnya mencapai dasar. Zuan mengerang saat merasakan sesuatu yang tajam menusup punggungnya. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan ini sekarang. Dia dengan cepat mengangkat wajah cantik dalam pelukannya. Tuan Besar, apakah kamu baik-baik saja? Mata sempurna Pemian Man tidak lagi memiliki pesona yang sangat kuat seperti biasanya. Sebaliknya, dia menatapnya agak kosong. Saya baik-baik saja. Apakah Anda tidak khawatir bahwa Cuyang mungkin akan patah hati jika Anda membuang hidup Anda di sini? Dia ingat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Dia tidak melarikan diri sendiri, tetapi jatuh ke dalam lubang ini bersamanya untuk menyelamatkannya. Tapi tak satupun dari mereka tahu apa yang ada di bawah sini, dan dia telah mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Terlebih lagi, dia telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindunginya dari bebatuan dan bahaya lainnya saat mereka jatuh dari lereng. Pakaiannya hanya sedikit kusut, mungkin robek di beberapa bagian, dan dia hanya mengalami luka dan goresan kecil. Sebaliknya, pakaian Zuan telah benar-benar tercabik-cabik, dan wajahnya dipenuhi luka dan memar. Zuan tertawa terbahak-bahak. Omong kosong macam apa yang kamu keluarkan. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu seperti itu? Bukankah kamu temanku? Tapi kita hanya berteman. Jejak kekecewaan melintas di wajahnya, menghilang begitu kekecewaan itu muncul. Dia segera menemukan pesonanya yang biasa lagi. Kurasa itu baik-baik saja. Bagaimanapun, aku adalah teman baik Cuyang. Cuyang tidak akan pernah membiarkan Anda mendengar akhirnya jika Anda tidak menyelamatkan saya. Dia kemudian mengangkat kepalan tangan dan memukul Zuan. Ah, Zuan menarik nafas dengan tajam. Dia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya, dan kemudian dia meludahkan setegup darah. Apa yang salah? Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun. Melihatnya kesakitan seperti itu hampir membuat Pei Mian Man menangis. Tidak apa. Saya pikir ada sesuatu yang menusuk saya dari belakang ketika kami mendarat lebih awal. Bantu aku melihatnya. Zuan memutar kepalanya, tetapi dia tidak bisa melihat punggungnya sendiri. Pei Mian Man segera mulai menangis. Sebuah benda panjang dan tajam telah menembus jauh ke punggungnya. Dari kelihatannya, itu sudah menusuk paru-parunya. Tidak heran darah menyembur keluar dari mulutnya. Mendengar urayannya, Zuan tiba-tiba menjadi santai. Ini tidak terlalu buruk. Bantu aku mengeluarkannya. Tapi jika aku mencabutnya sekarang, kau akan kehilangan banyak darah. Seru Pei Mian Man. Zuan menggosok kepalanya dan meyakinkannya. Jangan khawatir. Kultivasi saya mungkin rata-rata, tetapi tubuh saya cukup tangguh. Tidak akan terjadi apa-apa. Pei Mian Man akhirnya ingat sifat regeneratif yang menakjubkan dari tubuhnya. Dia menggigit bibirnya dan berkata, hati-hati. Ya bu. Zuan menegakkan tubuhnya. Meskipun itu menyakitkan, dia memaksa dirinya untuk bertindak dengan tenang, agar tidak membuatnya khawatir. Dia sebenarnya cukup kagum pada dirinya sendiri. Dia ngeri ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Guan Yu memiliki racun yang tergores dari tulangnya. Satu. Tetapi dia telah mengalami luka pedih yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Lupakan tentang menggores tulangnya, tulangnya telah patah dan menyatu kembali berkali-kali. Tentu saja, ini semua berkat dunia kultivasi. Tubuh pembudidaya tidak rapuh seperti manusia biasa. Namun demikian, pembudidaya lain pasti sudah mati jika mereka menderita luka yang dia alami. Pada akhirnya, dia harus berterima kasih kepada Heires Ball of Delights yang dia miliki saat itu, dan sekarang, sutra asal primordial. Pei Mian Man adalah seorang jenius kultivasi, dan dia mampu menjaga tangannya tetap stabil tidak peduli senjata apa yang mereka gunakan. Namun, saat dia memegang benda yang menempel di Zuan, tangannya gemetar hebat. Tidak apa-apa, tarik saja. Zuan menepuknya dengan lembut. Senyum hangatnya akhirnya menenangkannya. Pei Mian Man juga tahu bahwa dia tidak bisa terus menundanya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian dia perlahan mengeluarkan batu tajam itu. Gerakannya lambat, takut darah akan menyembur keluar jika dia menariknya terlalu cepat. Zuan mengerang, dan dahinya langsung tertutup butiran keringat. Ini terlalu menyakitkan. Lagi pula, itu telah menghancurkan paru-parunya. Dari apa yang dia tahu, cara paling menyakitkan untuk mati di dunia sebelumnya adalah paru-parunya tertusup parah. Korban akan meninggalkan dunia dengan rasa sakit yang luar biasa, terengah-engah sepanjang jalan. Sekali lagi, dia merasa bersyukur atas kekuatan generasi sutra asal primordial yang luar biasa. Tanpa itu, bahkan jika dia tidak mati di sini, dia akan tetap mati karena infeksi. Pei Mian Man akhirnya mengeluarkan batu tajam itu. Kemudian, dia mengetuk titik-titik tekanannya dan membantunya menutup lukanya. Meski begitu, ada lubang besar di punggung Zuan, dan tubuhnya juga penuh dengan luka lain. Air mata mulai mengalir tak terkendali di wajahnya lagi. Dia tahu bahwa dia akan terbunuh oleh benda tajam ini jika Zuan tidak melindunginya. Dia adalah satu-satunya alasan dia terluka begitu parah. Karena apa yang terjadi pada ibunya, Pei Mian Man tidak pernah percaya pada konsep cinta dan kasih sayang. Meskipun dia selalu bersikap genit, dan tanpa kebalikan dari cucu Yan, hatinya selalu sedingin dan tidak berperasaan seperti batang besi murni. Dia memandang segala sesuatu di dunia dengan acuh tak acuh. Meskipun hubungannya dengan Zuan cukup baik, dan dia mungkin merasa sedikit untuknya, sejauh itulah yang terjadi. Namun, sekarang, dia telah menyelamatkan hidupnya berulang kali, dan dinding di sekitar hatinya, yang telah dia bangun sejak dia masih kecil, mulai runtuh sedikit demi sedikit. Bahkan hatinya yang lama membeku mulai mencair. Kak, bisakah kamu menyimpan tangisan itu untuk nanti? Tolong bantu saya menerapkan beberapa obat, tolong. Zuan terdiam. Bukankah gadis ini biasanya cukup cerdas? Kenapa dia bertingkah seperti gadis kecil hari ini? Pei Mian Man tersentak dari linglungnya. Dia mengambil botol obat dari tangannya dan membantunya mengoleskan obat, lalu merobek sebagian pakaiannya untuk membalut lukanya. Matanya tiba-tiba menyipit saat dia melihat beberapa perban lain di tubuhnya. Perban ini bahkan memiliki sulaman bunga kecil di atasnya, dan sepertinya mengeluarkan aroma samar. Wanita lain pasti telah membantunya dengan luka-lukanya. Ini hanya gangguan sesaat untuknya. Dia dengan cepat membungkus lukanya yang baru dan membantunya menyeka keringat di alisnya. Bik Man Man, tanganmu sangat lembut. Zuan merasa jauh lebih baik saat kesejukan meresap ke punggungnya. Dengan obat divine PC Tianji dan sutra asal primordial bekerja bersama-sama, kelangsungan hidup tidak menjadi masalah sama sekali. Kali ini, Pei Mian Man tidak tertawa. Sebaliknya, dia menatapnya dengan serius. Ah Zu, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Apa itu? Zuan membeku. Pei Mian Man menggigit bibirnya. Dia ragu-ragu beberapa kali, jelas mencari cara yang tepat untuk mengatakan ini. Pada akhirnya, dia menatap matanya dan berkata, Bisakah kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan mempertaruhkan hidupmu untuk menjemput gadis di masa depan? Zuan menatap, terdiam. Pei Mian Man melanjutkan, Kamu mempertaruhkan nyawamu sendiri untuk menyelamatkanku beberapa kali, dan kamu melakukan hal yang sama untuk Zheng dan sebelumnya. Anda memblokir tombak untuknya, dan kemudian ada Qiyu Honglei juga. Jika Anda tidak menghargai tubuh Anda sendiri, bagaimana Anda bisa menghadapi? Menghadapi Qiyuan. Zuan merasa malu. Sebenarnya, saya tidak memikirkan semua itu. Aku hanya tidak tega melihat kalian mati tanpa melakukan apapun. Tatapan Pei Mian Man melunak. Aku tahu maksudmu baik, tapi keberuntunganmu pada akhirnya akan habis jika kamu terus melakukan itu. Bagaimana jika kamu benar-benar kehilangan nyawamu? Zuan berkata pelan, tubuhku berbeda dari manusia biasa. Pei Mian Man memotongnya, aku tahu kamu bisa pulih dengan cepat, tapi itu pun ada batasnya. Bisakah kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini di masa depan? Hati Zuan melunak ketika dia menatap matanya yang berkabut. Dia dengan cepat berkata, baiklah, baiklah, aku berjanji. Bahkan jika saya menyelamatkan orang lain, saya akan memastikan bahwa saya bertahan. Tetapi jika Anda menghadapi bahaya lagi, tidak mungkin saya tidak akan mencoba menyelamatkan Anda. Lihat orang ini, Pei Mian Man menghela nafas. Boneka ini tidak mengerti saya sama sekali. Berapa banyak gadis yang bisa menolak pria yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya? Siapa yang tahu berapa banyak bang emosional yang akan dikumpulkan orang ini di masa depan? Zuan memungut benda tajam yang menusuk tepat ke tubuhnya. Mari kita lihat apa yang membuat saya sangat menderita di dunia ini. Matanya tiba-tiba menyipit di tengah kalimatnya. Ini bukan batu, tapi tulang rusuk manusia. Perhatian Pei Mian Man sepenuhnya tertuju padanya sebelumnya. Sekarang, dia juga mengenali benda apa ini? Ini, ini. Zuan dengan cepat berdiri dan memeriksa sekelilingnya. Kedua wajah mereka segera mengering dari semua warna. Zuan berkata dengan senyum pahit, Sepertinya apa yang kamu katakan itu benar. Seluruh tempat ini diwarnai merah dengan darah. Petik 2. Mungkin karena mereka telah jatuh cukup jauh, kabut di sekitar mereka tidak setebal sebelumnya. Lubang ini kira-kira seukuran beberapa lapangan sepak bola. Ada set tulang berserakan di mana-mana. Setiap kerangka di pelintir, dengan jelas mengungkapkan penderitaan yang mereka alami sebelum kematian mereka. Itu benar-benar neraka di bumi. Bab 506, semuanya aneh. Ah, Pei Mian Man berteriak ketakutan. Namun, dia segera menyadari bahwa dia seharusnya tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri sekarang, terutama di lingkungan yang aneh dan asing. Dia tanpa sadar meraih lengan Zuan dan bersandar padanya, seolah-olah dia adalah satu-satunya sumber kehangatannya. Tubuhnya sedikit gemetar. Zuan menghela nafas. Meskipun wanita ini biasanya tampil berani dan tidak tergoyahkan, pada akhirnya, dia masih seorang wanita muda di dalam. Itu benar-benar normal baginya untuk merasa takut ketika dihadapkan pada situasi seperti itu. Lupakan dia sejenak, bahkan pria seperti dia akan takut keluar dari akalnya. Jika dia satu-satunya di sini, jantungnya akan berdebar kencang. Namun, dia memiliki seorang wanita muda di sebelahnya, dan seorang wanita cantik pada saat itu. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba tidak begitu takut lagi. Tidak heran perusahaan dunia sebelumnya selalu membuat pria dan wanita bekerja sama dalam tugas. Wanita dapat mihormon pria dan membuat mereka lebih berani, sehingga sangat meningkatkan efisiensi kerja mereka. Pria akan memiliki efek yang sama pada wanita. Dia berdeham dan mencoba menghiburnya. Jangan takut, mereka hanya tulang. Siapapun pemiliknya sudah lama mati. Petik 2 Pei Mian Man tersipu. Dia sedikit malu dengan perilakunya saat ini. Huff! Aku tidak akan takut bahkan jika mereka masih hidup. Momong-mongong, mungkinkah ini medan perang kuno? Zuan berjongkok di dekat kerangka di dekatnya. Dia memeriksanya sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak percaya itu. Saya tidak melihat senjata apapun di sepanjang jalan. Lalu mungkinkah itu medan yang digunakan para pemenang pertempuran untuk eksekusi? Ini akan menjelaskan mengapa tidak ada senjata yang tertinggal. Kata Pei Mian Man, ada desas-desus tentang dewa iblis kuno yang membantai 400 ribu pasukan, meskipun mereka sudah menyerah. Itu benar-benar menakutkan. Zuan tercengang. Apakah dia berbicara tentang Baiki? Dia tidak menyangka dunia ini memiliki legenda seperti ini. Satu. Dia selalu curiga bahwa dunia ini terkait dengan dunia sebelumnya dengan cara yang tak terhitung jumlahnya. Namun, buku-buku Akademi tentang Geografi, jika akurat, menunjukkan bahwa dunia ini seharusnya jauh, jauh lebih besar dari bumi, itulah sebabnya mengapa ini bukan bumi. Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran-pikiran ini, lalu menjawab, ku rasa bukan itu juga. Mereka tidak terlihat seperti membiarkan diri mereka dieksekusi, juga tidak berlutut di tanah. Mereka tidak tampak seperti tentara menyerah yang sedang menunggu eksekusi. Dia telah memperhatikan ini dengan hati-hati memeriksa beberapa kerangka sebelumnya. Lalu apakah mereka dikubur hidup-hidup? Saya perhatikan bahwa Anda tidak dapat meraih ke dinding sebelumnya. Pei Mian Man berjalan ke dinding dan menyodoknya dengan jari-jarinya. Permukaannya keras dan memiliki permukaan yang licin, seolah-olah dilapisi minyak. Ini sepertinya menjadi sesuatu yang mencegah orang untuk naik kembali. Dikubur hidup-hidup, Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bukankah ada sesuatu yang kau lupakan? Tidak ada kotoran di sini. Wajah Pei Mian Man langsung memerah. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia mengatakan sesuatu yang bodoh. Jika mereka dikubur hidup-hidup, mayat-mayat ini akan tetap berada di bawah tanah. Alasan mereka jatuh ke dalam lubang ini adalah karena lubang itu berlubang, dengan hanya lapisan tanah tipis yang menutupinya. Lalu menurutmu apa yang sedang terjadi? Dia berkata dengan gusar kesal, untuk menutupi rasa malunya sendiri. Saya tidak tahu bagaimana mereka mati, tetapi saya melihat sesuatu yang sangat aneh. Semua kepala mereka menunjuk ke arah tertentu. Zuan berkata, wajahnya seperti topeng yang serius. Tertegun oleh wahyunya, Pei Mian Man bergegas untuk memeriksa kerangka di sekitar mereka. Dia juga merasakan sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak dapat mengetahui apa sebenarnya itu. Sekarang, dengan ucapan tiba-tiba Zuan, dia akhirnya tahu bahwa perasaan aneh di perutnya berasal. Meskipun kerangka itu semua dalam postur yang berbeda, mereka memiliki satu sifat yang sama, yaitu semua kepala mereka ditundukkan, seolah-olah mereka semua melihat sesuatu di bawah mereka. Zuan memeriksa kerangka-kerangka ini sedikit lagi sebelum berkata, mereka tidak dieksekusi dengan cara digantung. Tulang leher mereka yang digantung akan patah ke belakang, dan kepala mereka tidak boleh mengarah ke bawah seperti ini. Ada juga tanda-tanda lain. Kerangka ini tidak menanggung kerusakan yang signifikan, yang membuktikan bahwa mereka tidak dibunuh oleh senjata. Tulang mereka juga tidak menjadi hitam, jadi sepertinya mereka tidak diracuni. Wajah Pei Mian Man menjadi pucat. Berhenti membuatku takut. Kedengarannya semakin aneh sekarang. Petik 2 Zuan menghela nafas. Tempat ini awalnya aneh. Bukan masalah besar, kita tidak perlu tahu penyebab kematiannya. Mari kita cari jalan keluar dari tempat ini dulu. Dia berjalan ke dinding lubang dan melihat sekeliling suaranya, ketika dia berbicara selanjutnya, diwarnai dengan kebingungan. Hmm, saya ingat kami jatuh di lereng yang panjang ketika kami pertama kali jatuh. Mengapa tembok-tembok ini sekarang terlihat sangat vertikal? Tempat ini terlalu aneh. Pei Mian Man juga ingat bahwa mereka telah jatuh menuruni lereng dengan Zuan melilitnya. Sekarang, semua dinding tampak tegak lurus dengan tanah, tanpa tanda-tanda kemiringan sama sekali. Zuan juga memiliki firasat buruk. Dia menjernihkan pikirannya, lalu melihat ke atas. Lubang ini sepertinya tidak terlalu dalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Lubang itu sedalam sekitar 20 meter. Ini mungkin sangat dalam untuk orang biasa, tapi itu tidak terlalu sulit bagi seorang kultifator. Tunggu di sini. Saya akan melihat apakah saya bisa melompat keluar. Zuan berkata kepada Pei Mian Man. Mendaki ketinggian seperti itu biasanya tidak sulit baginya, tetapi itu hanya jika dia memiliki pijakan di sepanjang jalan. Dindingnya terlalu licin untuk itu, jadi dia harus membuatnya dalam satu lompatan. Bukan masalah besar jika dia tersandung dan jatuh, tetapi Pei Mian Man terluka. Akan menjadi bencana jika dia jatuh saat menggendongnya. Oke, tapi hati-hati. Pei Mian Man berdiri dengan patuh di samping, seperti wanita muda yang sudah menikah. Zuan mengangguk. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menekuk lututnya dan melompat. Tubuhnya melesat keluar seperti misil. Aku seharusnya bisa melakukannya, kata Zuan sambil tersenyum. Dia melihat bahwa dia akan mencapai puncak. Dia masih memiliki sedikit momentum yang tersisa, jadi tidak akan terlalu sulit untuk membawa Pei Mian Man bersamanya. Hati-hati, Pei Mian Man berteriak ketakutan. Terjadi benturan keras, kepalanya meledak dengan rasa sakit, dan kemudian telinganya mulai berdenging. Seolah-olah dia secara tidak sengaja menabrak sepasang pintu kaca. Jika bukan karena tubuhnya yang kokoh, kepalanya pasti sudah hancur di sana-sini. Dia menjerit kesakitan saat dia jatuh dari udara. Pei Mian Man dengan cepat bergegas ke depan untuk menangkapnya, tetapi dia terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Keduanya berakhir di tanah dalam tumpukan. Zuan dengan cepat mengangkat kepalanya, dan melihat secercah cahaya biru. Benar saja, segel transparan telah muncul di bagian atas lubang. Rune di permukaannya sangat aneh, sama sekali tidak menyerupai gaya Rune yang dia gunakan setelah tiba di dunia ini. Meskipun demikian, mereka masih tampak agak akrab. Apa sebenarnya mereka? Pikirannya bergerak cepat, dan dia tiba-tiba berteriak ketakutan. Aku ingat, itu adalah Tauti Rune. Di museum dan film dokumenter dunia masa lalunya, banyak artefak perunggu yang digali dari dinasti Sang dan Zou memiliki jenis desain ini. Beberapa menyebutnya Rune Tauti, sementara yang lain menyebutnya Bis Rune. Mereka berarti kurang lebih sama. Bisakah kamu menggerakkan tanganmu dulu? Sebuah suara memanggil dari bawahnya, meneteskan air mata karena kesal. Zuan menunduk, dan melihat bahwa dia sedang meremas Pei Mian Man. Karena dia jatuh dari atas, dia secara alami mengulurkan tangannya untuk menopang dirinya sendiri, dan tangan itu kebetulan menempel di dadanya. Sangat lembut. Ini adalah pemikiran pertamanya. Begitu besar. Ini adalah pikiran kedua Zuan. Namun, dia dengan cepat tersentak dari linglung dan menarik tangannya. Um, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan itu tidak sengaja? Aku sudah tahu itu. Wajah Pei Mian Man sedikit merah. Dia bangkit kembali dengan bantuannya. Giliran Zuan yang tercengang. Dia tidak marah. Lagi pula, ketika seseorang berpura-pura tidak sengaja menabrak punggungnya di akademi, dia mengejarnya dengan api hitamnya sampai seorang guru ikut campur dan menyelamatkan anak malang itu. Mengapa ada segel di atas kita? Pei Mian Man benar-benar mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Dia menatap ke atasnya dan berkata, kami pasti jatuh dari atas sana. Saat mereka berbicara, garis-garis cahaya biru yang berkedip-kedip pada segel perlahan menghilang, dan dalam beberapa saat, segel itu seolah-olah tidak ada sama sekali. Namun, mereka berdua tahu bahwa itu masih ada, dan setelah diaktifkan, itu akan muncul kembali. Sepertinya kita hanya bisa mencari jalan keluar dari sini. Zuan dapat melihat bahwa segel di atas mereka mirip dengan penghalang di sekitar prasasti yang membawa mereka ke sini. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka hancurkan, mengingat kekuatan mereka saat ini. Pei Mian Man mendengus setuju. Dia baru saja akan menjawab ketika suara bergetar tiba-tiba memasuki suaranya. Rongga mata dari kerangka itu. Mereka bersinar. Bab 507, dilema yang sulit. Bersinar, tertegun oleh ucapannya, dia dengan cepat berbalik untuk mengikuti tatapannya. Benar saja, cahaya biru tiba-tiba menyala di rongga gelap tengkorak. Seolah-olah kerangka ini telah membuka matanya. Zuan tanpa sadar mundur selangkah juga. Dia menelan dengan susah payah dan berkata, apakah duniamu ini memiliki hantu? Pei Mian Man juga dalam keadaan panik. Sudah cukup menakutkan bahwa lubang besar ini dipenuhi dengan kerangka, dan cahaya aneh yang bersinar di dalam tengkorak itu membuatnya semakin ketakutan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia mengatakan, dunia ini milikmu. Hantu, apakah Anda berbicara tentang roh orang yang sudah meninggal? Ada beberapa catatan kuno tentang mereka. Di masa lalu, beberapa pembudidaya mencari jalan yang tidak konvensional, dan mulai mempelajari necromancy. Beberapa berhasil mengendalikan mayat dan hal-hal lain semacam itu. Zuan mengingat pasukan zombie yang dia lihat di penjara bawah tanah di belakang akademi, dan juga Zhang Han. Ini semua bisa dianggap sebagai makhluk undet. Dia bertanya-tanya seperti apa permaisuri kakak perempuannya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Dia melihat kerangka itu, matanya masih berkedip-kedip dengan cahaya biru. Saya tidak berpikir ini adalah makhluk undet. Saya pernah bertemu mereka sebelumnya, dan perasaan yang saya dapatkan dari mereka berbeda. Kembali ke makam tua di Ursaidu Ngeon, meskipun makhluk undet itu memiliki kecerdasan yang lebih rendah, dia bisa merasakan bentuk fluktuasi ki dari tubuh mereka. Namun, dia tidak merasakan apapun dari kerangka ini, dan cahaya di dalam rongga mata itu juga sangat berbeda. Lalu kerangka macam apa ini? Pei Mian Man masih sedikit takut. Dia tidak tahu apakah itu karena dia lemah karena luka-lukanya, atau apakah itu karena dia memiliki Zuan di sebelahnya, tetapi dia merasa jauh lebih pemalu daripada sebelumnya. Mungkin hanya beberapa pendar. Fenomena seperti itu cenderung terjadi di kuburan dan tempat-tempat lain semacam itu. Fosfor cukup mudah terbakar, dan menghasilkan api biru saat dinyalakan. Banyak orang yang tidak mengetahui hal ini dan memperlakukan mereka sebagai api yang melambangkan jiwa orang yang telah meninggal, jelas Zuan, memberikan beberapa pengetahuan ilmiah kepadanya. Fosfor, apakah itu sesuatu yang mirip dengan besi teroksidasi yang Anda bicarakan sebelumnya? Pei Mian Man bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menganggap dirinya cukup banyak membaca, tetapi dia belum pernah membaca apapun tentang ini sebelumnya. Sesuatu seperti itu. Keduanya adalah sejenis bahan kimia. Wajah Zuan memanas. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa kotoran itu berwarna merah karena besi yang teroksidasi, namun ternyata itu benar-benar darah. Dia benar-benar berharap bahwa dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri lagi. Seolah-olah dia telah membaca pikirannya, jari-jari Pei Mian Man mulai bergetar saat dia menunjuk ke arah lain. Mengapa semakin banyak mata yang menyala? Zuan dengan cepat melihat sekeliling. Dia memperhatikan bahwa tengkorak lainnya mulai memancarkan cahaya biru juga, satu demi satu. Ada ribuan kerangka di kuburan masal ini, dan lampu biru mulai menerangi area yang luas. Lubang itu, yang sebelumnya gelap, sekarang dipenuhi dengan cahaya yang menakutkan. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan. Tiba-tiba, ada gemerisik yang aneh, tetapi mereka tidak melihat satu orang pun di sekitar mereka. Hal-hal mulai terasa semakin aneh. Apakah kamu yakin itu hanya fosfor? Pei Mian Man mencondongkan tubuh lebih dekat padanya. Dia terdengar sangat ketakutan. Zuan menelan ludah. Ini jelas bukan fosfor. Jika ya, mengapa mereka semua kebetulan terbakar hanya di dalam rongga mata kerangka itu? Sial, mengapa saya masih mencoba menjelaskan semua hal ini dengan sains? Ada banyak hal di dunia ini yang bahkan tidak bisa dijelaskan melalui sains. Sentuhan lembut dan lembut di lengan Zuan akan membuatnya gila, tetapi juga membuatnya lebih berani. Dia berkata dengan suara rendah, aku akan pergi dan melihatnya. Berdiri di sekitar dan memikirkannya hanya akan membuatnya lebih takut. Hati-hati, Pei Mian Man mengingatkannya. Dia mengikuti di belakangnya sehingga dia bisa menjaganya dengan berada di sisinya, dan juga karena tinggal bersamanya membuatnya merasa sedikit lebih aman. Zuan mengeluarkan pedang taie miliknya. Dia dengan hati-hati berhenti di sebelah tengkorak terdekat, waspada terhadap serangan mendadak. Tengkorak pada kerangka itu tergantung lemas, tanpa menunjukkan tanda-tanda perubahan. Zuan tidak percaya bahwa itu memikatnya. Bagaimanapun, makhluk undet biasanya tidak memiliki kecerdasan, dan tidak akan mampu melakukan trik seperti itu. Dia berjongkok di dekat salah satu kerangka. Permisi, saya benar-benar minta maaf karena mengganggu Anda. Saya hanya ingin mencari tahu apa yang terjadi di sini. Ini mungkin membantu Anda beristirahat dengan tenang juga. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan perlahan melepaskan tengkoraknya. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Namun, begitu dia mengangkatnya, dua lampu dingin menyala terang, lalu melesat ke arah wajahnya. Dia segera mengidentifikasi apa kedua lampu itu. Mereka bukan Will or Deweiss, juga bukan hantu. Mereka adalah dua ular yang tampak aneh. Kedua ular ini tidak besar, hanya sepanjang satu kaki. Jadi, tubuh mereka juga sangat kurus, tetapi kepala mereka cukup besar. Ada tonjolan di kepalanya, dan ada sesuatu yang tampak seperti mata vertikal di atas tonjolan itu, yang menurut Zuan bisa dianggap sebagai wajahnya. Justru mata inilah yang bersinar dengan cahaya biru. Ular normal memiliki mata di sisi kepala mereka, dan mereka selalu kecil dan bulat. Namun, tidak hanya mata ular yang berorientasi vertikal, setiap ular hanya memiliki satu mata, yang membuat mereka terlihat sangat aneh. Seluruh tubuhnya dicat dengan pola hitam dan merah, dan hampir setiap karakteristiknya menunjukkan bahwa itu beracun. Zuan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan mendadak saat dia melepaskan tengkoraknya. Saat ular-ular itu menerjang ke arahnya, pedang tayenya berkelebat, dan kedua ular itu dipotong menjadi empat bagian. Namun, matanya langsung menyipit, karena ular-ular itu sepertinya tidak kehilangan momentum ke depan sama sekali, bahkan setelah diiris. Dia kemudian ingat bahwa ular masih bisa bergerak setelah kehilangan kepala. Ada banyak kasus orang mati setelah digigit ular yang dipenggal kepalanya di dunia sebelumnya. Sialan semuanya. Kedua ular itu awalnya secepat kilat, dan mereka berdua sangat dekat dengannya, jadi tidak ada lagi yang bisa dilakukan Zuan. Dia hanya bisa berdoa agar kemampuan regenerasinya yang kuat dapat menangkal racun yang pasti ada pada ular tersebut. Namun, ular itu sangat aneh, dan racunnya pasti kuat. Semburan api hitam melintas, dan kedua ular itu langsung terbakar hingga garing. Itu tidak lain adalah Pei Mian Man, melangkah untuk membantunya. Zuan merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Dia memberinya tatapan berterima kasih. Bik Man Man, aku akan mati sekarang jika kamu tidak berada di sini bersamaku. Pei Mian Man tersenyum. Kamu sudah menyelamatkanku berkali-kali juga. Namun, senyumnya dengan cepat membeku. Saya pikir yang terbaik adalah jika kita meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Zuan berbalik. Di sekeliling mereka, cahaya biru di tengkorak mulai bergerak. Ular-ular aneh menggeliat keluar dari tengkorak-tengkorak itu, dengan banyak dari tengkorak-tengkorak itu menyimpan dua ular. Mereka menyelimuti tanah, segera menutupi segala sesuatu yang terlihat. Ada ribuan mayat di sini, dan cukup mudah untuk membayangkan berapa banyak ular yang ada di sini. Ayo pergi dari sini. Zuan berbalik dan berlari, menarik Pei Mian Man bersamanya. Ular mengerumuni mereka dari segala arah. Biasanya, pembudidaya seperti mereka seharusnya jauh lebih cepat daripada ular, tetapi ular ini adalah sesuatu yang lain sama sekali. Mereka sangat cepat, dan sepertinya tidak ketinggalan sama sekali. Zuan berlari melintasi lubang besar, melakukan yang terbaik untuk menghindari ular-ular ini. Dia tidak ingin dikelilingi oleh mereka. Hanya ketika dia harus melakukannya, dia menggunakan pedang tayenya untuk membuka jalan. Kali ini, dia telah belajar dari pengalaman, dan memperhatikan ke arah mana ular itu menghadap. Tidak mungkin dia membiarkan dirinya disergap lagi. Lubang ini sangat besar. Zuan memperkirakan ukurannya tujuh atau delapan lapangan sepak bola. Namun, mereka adalah kultifator, jadi mereka jauh lebih cepat daripada orang biasa. Meskipun lubang ini besar, mereka tidak membutuhkan banyak waktu untuk menjelajahinya sepenuhnya. Sayangnya, ular aneh ini ada di mana-mana, dan tidak menyerah untuk mengejar mereka. Saat mereka berlari melewati lebih banyak tulang yang memutih, semakin banyak ular bergabung dengan mereka yang sudah mengejar mereka. Tidak mungkin Zuan bisa berhenti begitu saja. Jika dia berhenti berlari, lautan ular akan mengejar mereka. Ketika dia menembus beberapa ular yang terlalu dekat, dia memperhatikan bahwa darah mereka seperti asam, membakar tanah. Darah mereka pasti sangat beracun dan korosif. Jika dia membiarkan ular-ular ini menguasai mereka sepenuhnya, nasib mereka pasti terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Namun, terus berlarian hanya akan membuat ular-ular ini semakin waspada. Itu bukan solusi untuk masalah mereka. Satu-satunya harapan adalah menemukan jalan keluar dari lubang ini. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, setelah berlari di sekeliling lubang, mereka dibiarkan putus asa. Selain kerangka dan ular aneh itu, tidak ada yang lain. Tidak ada jalan keluar. Bab 508, bagian I, diambang keputus asaan. Ah Su, apakah ada yang bisa kita lakukan? Pei Mian Man bukan lagi dirinya yang percaya diri dan berani. Wajahnya pucat pasti. Sebagai seorang kultifator, dia tidak benar-benar takut mati. Namun ada banyak cara untuk mati. Jika dia dibunuh oleh orang lain, maka itu saja. Namun, perlahan-lahan dikunyah sampai mati, sedikit demi sedikit, oleh lautan ular yang tak berujung terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dia akhirnya mengerti mengapa kerangka itu tidak memiliki luka. Mereka mungkin telah diracuni oleh ular-ular aneh ini. Ular ini sangat kecil, sehingga gigi mereka tidak meninggalkan bekas yang terlihat di tulang. Setelah orang-orang ini mati karena bisa dari gigitan ular, ular-ular itu akan memakan daging mayat-mayat itu. Ular-ular ini akan memasuki tubuhnya, dan kemudian keluar dari rongga matanya. Pei Myanmar menggigil ketakutan. Pikiran Zuan bergerak dengan kecepatan cahaya. Ini akan menjadi pertempuran yang kalah jika mereka bertahan melawan banyak ular yang tak ada habisnya ini. Dia harus memikirkan hal lain. Tapi mereka sudah memeriksa seluruh lubang ini, dan tidak ada jalan keluar yang bisa ditemukan. Sayangnya, ini sangat masuk akal. Lubang ini jelas dirancang untuk membunuh. Dindingnya licin dan tidak mungkin untuk didaki, dan bahkan ada segel di atasnya, mencegah segala upaya untuk melarikan diri ke arah itu. Mengapa orang yang membuat perangkap ini membiarkan mangsanya pergi? Zuan tidak bisa menahan perasaan putus asam rayap ke dalam pikirannya. Mengapa mereka harus jatuh ke dalam lubang ini? Hem, tunggu. Tidak ada segel saat kami jatuh. Tidak mungkin segel ini bisa masuk tapi tidak bisa keluar, kan? Saya tidak berpikir itu yang canggih. Dia dengan cepat mengamati sekeliling. Dinding-dinding di sekeliling mereka semuanya tegak lurus, tapi dia yakin tembok-tembok itu telah runtuh di sepanjang lereng. Meskipun lereng itu curam, itu pasti tidak vertikal sempurna. Ah Su, Pei Mian Man melihat Zuan menatap. Dia berurusan dengan ular yang masuk dengan api hitamnya saat dia berteriak padanya. Zuan tersentak dari linglungnya. Dia berkata kepada Pei Mian Man, kita harus cepat kembali. Kembali? Kembali kemana? Pei Mian Man tersesat. Zuan menjawab, kami kembali ke tempat kami jatuh. Seharusnya ada jalan keluar di sana. Pei Mian Man segera menjawab, kami sudah memeriksa area itu. Hanya ada dinding vertikal di sana. Tidak ada jalan keluar. Mereka telah pindah untuk mencari di tempat lain justru karena mereka tidak menemukan jalan keluar di sana. Mereka sudah menempuh jarak beberapa lapangan sepak bola. Hanya akan ada lebih banyak ular aneh yang harus dihadapi jika mereka kembali. Zuan dengan cepat menjelaskan, apa yang Anda lihat tidak selalu nyata. Siapa tahu, mungkin ada mekanisme tersembunyi, atau ilusi yang membuat kami mengira itu adalah tembok. Pei Mian Man masih belum yakin. Tapi kami sudah memeriksa semuanya. Tidak ada mekanisme. Dia tidak bodoh. Sebaliknya, dia sangat pintar. Dia tidak akan dianggap sebagai salah satu pembudidaya terbaik di kelompok usianya sebaliknya. Dia telah berhati-hati untuk memeriksa daerah itu sebelum mereka pergi, hanya untuk memastikan bahwa tidak ada mekanisme tersembunyi seperti itu. Zuan menjawab, kami hanya memeriksa bagian yang paling dekat dengan tanah tadi. Bagaimana jika sakelarnya lebih tinggi di dinding? Petik 2 Dia memimpin Pei Mian Man kembali ke tempat itu, mengacungkan pedangnya ke ular yang masuk sambil melanjutkan analisisnya. Sebenarnya, sekarang aku memikirkannya, mudah untuk melihat kontradiksinya. Karena ada segel di atas, kenapa harus membuat dinding jadi licin? Hah! Pei Mian Man secara naluriah berasumsi bahwa segel itu dimaksudkan untuk berurusan dengan para ahli yang kuat, sedangkan dinding yang licin untuk berurusan dengan orang biasa. Namun, karena sudah ada segel di tempatnya, membuat dinding menjadi licin memang tidak ada gunanya. Zuan dengan cepat melanjutkan, kita telah melihat sebelumnya bahwa kerangka-kerangka itu tidak terikat, yang berarti bahwa mereka juga dapat mencoba melarikan diri kapan saja. Jika segel di atas hanya diaktifkan setelah mereka masuk, mereka yang jatuh bisa menggunakan celah kecil itu untuk melarikan diri, yang akan merepotkan. Itu menunjukkan bahwa segel itu sudah ada sebelum jiwa-jiwa malang itu jatuh. Ini menghadirkan masalah lain. Jika segel sudah terpasang, bagaimana cara memasangnya? Mereka jelas dibawa oleh saluran yang berbeda. Mereka mungkin tidak sadar ketika mereka dilempar, itulah sebabnya mereka tidak tahu bahwa saluran alternatif ini ada. P. Mian Man masih ragu. Kalau begitu, semua korban bisa dilempar dulu, baru disegel setelahnya. Tidak ada rasa takut mereka melarikan diri kalau begitu. Ada tiga hal yang menyarankan sebaliknya. Kata Zuan. Pertama, ada terlalu banyak tulang di sini. Jika mereka semua dibawa pada saat yang sama, itu akan menjadi banyak pekerjaan. Dari apa yang saya lihat di sepanjang jalan, ada perbedaan dalam kerangka juga. Mereka tidak tersebar secara seragam di sekitar lubang, melainkan dalam kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok itu juga diberi jarak. Kelompok-kelompok ini pasti tidak mengenal satu sama lain sebelumnya. Kami menginjak beberapa tulang di sepanjang jalan juga. Beberapa dari mereka masih keras, tetapi beberapa dari mereka jauh lebih lembut, yang berarti mereka jauh lebih tua. Kedua, jika saya adalah orang yang bertanggung jawab untuk merancang perangkap lubang besar seperti itu, saya pasti tidak ingin membuatnya menjadi perangkap sekali pakai. Saya ingin itu dapat digunakan kembali. Ini meningkatkan kemungkinan bahwa ada saluran alternatif, yang saya bicarakan sebelumnya. Ketiga, dan yang paling penting, kami terjaga ketika kami jatuh, dan kami jatuh di sepanjang tanjakan. Ini adalah dasar untuk spekulasi awal saya. Mata Pei Myanmar bersinar cemerlang saat dia mendengarkan semua ini. Dia sudah mulai putus asa sebelumnya, tetapi analisisnya telah memberinya harapan baru. Meskipun dia belum melihat jalan rahasia ini sendiri, dia sudah yakin. Ah Su, kamu terlalu hebat. Dipuji oleh wanita cantik yang menatapnya dengan mata memuja membuat hati Su An bergejolak. Tentu saja, jangan berakhir jatuh cinta padaku sekarang. Huff, kamu tidak tahu malu. Pei Myanmar memutar matanya, tetapi dia benar-benar sangat kagum. Orang ini mampu tetap optimis dalam situasi apapun, dan optimismenya menular, memberikan perasaan aman kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, mereka berdua tidak memiliki kemewahan mengobrol sekarang. Semakin banyak ular itu muncul saat mereka kembali, dan mereka bahkan kesulitan menemukan pijakan yang tepat. Pada awalnya, situasinya masih bisa dikendalikan, berkat api hitam Pei Myanmar. Ular-ular itu tampak takut api, dan tidak berani terlalu dekat. Namun, luka Pei Myanmar masih cukup besar, dan dia tidak bisa menahan api hitam tanpa batas. Akhirnya, dia harus istirahat untuk memulihkan diri. Zuan dibiarkan meratap dengan pedangnya untuk mengusir ular di jalan mereka. Untungnya, Bixie Swatlaynya tidak menghabiskan keynya. Gaya bertarung langsungnya juga cocok untuk situasi seperti itu, di mana musuh ada di mana-mana. Sayangnya, Sunflower Pantasm miliknya sekarang sama sekali tidak berguna. Tekniknya bagus untuk menghindari musuh, tapi ada ular di sekitar mereka, dan menghindari serangan saja tidak akan banyak membantunya. Ular mengerumuni mereka dari segala arah. Tidak punya pilihan, Zuan mencoba melompat dari kerangka ke kerangka, menggunakan tulang hampir seperti batu loncatan. Namun, kerangka ini memiliki ular mereka sendiri, yang sering merayap keluar saat diganggu. Jika bukan karena reaksi cepatnya atau api hitam Pei Myanmar, dia pasti sudah kehilangan nyawanya. Menghadapi masalah yang tampaknya mustahil ini, Zuan menemukan metode lain, yaitu melompat ke tembok. Meskipun dindingnya licin dan sulit digunakan sebagai pijakan, dia bisa menggantungnya dengan pedang tae dan tusuk beracunnya, bergerak di sepanjang dinding dengan menusuk satu atau yang lain secara bergantian ke dinding. Tidak peduli seberapa keras dindingnya, mereka tidak memiliki peluang melawan pedang tae atau tusuk beracun, yang keduanya menembus besi seperti tanah. Zuan menghela nafas lega. Dia menepuk Pei Myanmar, yang menempel padanya, dan berkata, kami akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas. Dia memutuskan untuk memanjat kembali ke tempat mereka jatuh, menggunakan kedua bilahnya seperti cakar panjat. Pei Myanmar mendengus setuju. Wajahnya sedikit merah, lengannya melingkari lehernya, dan tubuhnya menempel tepat di lehernya. Mereka bisa merasakan panas tubuh satu sama lain melalui pakaian mereka. Dia biasanya agak berani, tapi dia merasa sangat malu sekarang. Zuan juga tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya terbakar saat dia mencium aroma wanita yang menempel padanya dan merasakan kelembutan dadanya di dadanya. Lubang besar yang penuh bahaya ini sekarang tidak lagi tampak penuh kebencian. Dia tiba-tiba merasakan kecantikan yang memeluknya perlahan meluncur ke bawah, dan langsung ketakutan. Dia membebaskan satu tangan untuk meraih pahannya dan mendukungnya. Manusia, jangan lepaskan. Jika kamu jatuh, itu akan berakhir. Semua ular berkumpul tepat di bawah mereka dengan kepala terangkat, menatap mereka dengan mata vertikal dan mendesis. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Pei Myanmar menggigit bibirnya, jelas juga malu. Aku tidak punya kekuatan lagi. Aku tidak bisa memegang rat-rat lagi. Bab 508, bagian 2, diambang keputus asaan. Di mana Anda meletakkan tangan Anda. Terlepas dari reaksinya, Pei Myanmar tahu bahwa dia melakukan ini untuk menyelamatkannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Lingkarkan kakimu di pinggangku. Itu akan membuatmu lebih mudah untuk menempel padaku. Zuan mengatakan ini sambil mengangkat kakinya, mencoba untuk membungkusnya di sekelilingnya. Mustahil, Pei Myanmar segera menolak. Bahkan seorang wanita muda yang murni dan polos akan tahu bahwa hal seperti itu sama sekali tidak pantas. Bagaimana dia bisa membiarkan ini? Zuan mulai berkeringat. Nona, aku benar-benar tidak mencoba mengambil keuntungan darimu. Tanganku sibuk mencoba memanjat tembok ini. Jika aku menggendongmu dengan satu tangan, kita tidak akan bisa pergi kemana-mana. Pei Myanmar mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat pembulu darah di lengan pedangnya menonjol, jelas menopang sejumlah besar berat. Dia bukan orang yang benar-benar tidak masuk akal. Meskipun itu memalukan, dia pada akhirnya tetap menyetujuinya, mengingat situasi mereka saat ini. Baik, tapi Anda tidak bisa memberitahu Cuyang tentang ini. Tidak, tunggu kamu tidak bisa memberitahu siapapun. Petik 2 Wajah Zuan menjadi gelap. Kenapa aku harus mengatakan hal seperti itu padanya? Uas, Pei Myanmar menghela nafas lega. Dia menggigit bibir merahnya, dan kemudian melingkarkan lengannya di lehernya lagi. Dia melakukan yang terbaik untuk mengalungkan kakinya di pinggangnya. Seluruh tubuhnya sekarang tergantung padanya. Mereka berdua saling melilit dengan erat, dan dia bisa merasakan aura maskulin pria itu di sekelilingnya. Bahkan Pei Myanmar yang biasanya genit dan berani pun merasa sedikit malu. Dia membenamkan kepalanya ke dadanya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Zuan tidak memiliki ide jahat sebelumnya, tetapi ketika dia merasakan betapa sensitifnya dia, pikirannya mulai bergerak juga. Desis ular aneh di bawahnya menyeretnya kembali ke dunia nyata. Mereka belum sepenuhnya keluar dari bahaya. Dia baru saja akan bergerak ke atas dengan poison osprey ketika beberapa garis cahaya biru melesat ke arah mereka. Zuan menggigil ketakutan. Dia menebas dengan pedangnya, dan lampu biru jatuh kembali. Dia sudah memperhatikan bahwa penyerangnya adalah ular-ular aneh itu. Beberapa ular lagi melingkari tubuh mereka, lalu melesat ke atas, terbang ke arah mereka berdua. Zuan memblokir mereka dengan belatinya. Dia bersyukur bahwa dia belum menusukkan pedang ini ke dinding. Jika kedua pedangnya tertancap di dinding, dia tidak akan bisa menangkis ular-ular itu tepat waktu. Untungnya, dia digantung di udara, jadi hanya beberapa ular aneh di tanah yang bisa menyerangnya dengan cara ini pada saat yang bersamaan. Itulah mengapa dia hampir tidak bisa menangkis mereka. Ini bukan sesuatu untuk dirayakan, meskipun dengan ular yang menyerangnya, dia harus fokus pada pertahanan, dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Pei Mian Man juga memperhatikan kesulitan ini. Dia dengan cepat berkata, Beri aku sedikit waktu. Setelah saya pulih, saya akan membantu Anda dengan api hitam saya. Anda dapat menggunakan kesempatan itu untuk memanjat. Petik 2 Oke, ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka. Zuan fokus menebas ular-ular aneh yang masuk. Pei Mian Man merenung sejenak, lalu melepas liontin dan menggantungkannya di lehernya. Pakai ini. Zuan tercengang. Apa ini? Dia telah memperhatikan tali merah yang tergantung di lehernya selama beberapa waktu. Namun, apa yang tergantung darinya selalu terkubur di belahan dadanya, jadi dia tidak tahu apa itu. Dia memperhatikannya menariknya keluar perlahan dari dalam dadanya, kulit putihnya yang putih samar-samar terlihat. Darah hampir menyembur keluar dari hidungnya. Ini adalah jimat pelindung yang diberikan ibuku padaku. Itu bisa memberi Anda kekebalan dari api hitam. Saya tidak dalam kondisi terbaik saat ini, jadi saya tidak bisa mengendalikan api hitam seperti sebelumnya. Karena kita berdua sangat dekat, aku tidak ingin menyakitimu secara tidak sengaja, jelas Pei Mian Man. Hah. Zuan sangat tersentuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar, bukankah ini milikmu yang paling berharga? Jika Anda memberikan ini kepada saya, bukankah itu berarti Anda benar-benar terbuka untuk saya? Jika saya akhirnya memiliki beberapa pemikiran jahat tentang Anda, Anda tidak akan bisa menentang saya. Petik 2 Bagaimanapun, setengah dari kekuatan Pei Mian Man berasal dari api hitamnya. Jika Leontine ini memberinya kekebalan terhadap api hitam itu, hidupnya akan sepenuhnya berada dalam genggamannya. Pei Mian Man menatapnya kesal, lalu cemberut main-main. Mengapa saya memberikan itu kepada Anda jika saya khawatir tentang itu? Fokus sudah, dan besiaplah untuk bergerak. Dipahami, Zuan juga tidak berani membiarkan dirinya terganggu dalam situasi berbahaya seperti itu. Mari kita mulai. Tangan Pei Mian Man melonjak dengan api hitam segera setelah dia mengatakan ini, dan ular yang masuk menjerit dan jatuh. Ular-ular aneh di bawah semuanya takut pada api ini, dan menjadi lebih khawatir untuk menyerang. Zuan menggunakan kesempatan ini untuk menancapkan belatinya ke dinding, dan mulai meneskalakannya dengan cepat. Dia bisa merasakan bahwa api hitam itu sekarang berbeda. Di masa lalu, dia selalu merasa bahwa api hitam itu sangat menakutkan, dan dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Sekarang, bagaimanapun, mereka tampak hangat dan menghibur, bahkan mungkin sedikit mengundang. Ini mungkin semua karena liontin itu. Dia bisa merasakan gelombang kehangatan menyebar keluar dari dadanya. Dia tidak yakin apakah liontin itu sendiri yang menjadi hangat, atau apakah itu hanya panas tubuh yang tersisa dari kecantikan yang menempel padanya. Bantu aku bertahan melawan mereka. Pei Mian Man mengingatkannya dengan cepat. Zhu An sudah siap. Dia mengayunkan Tye Swat, menghentikan ular yang masuk. Dibandingkan dengan Poisonous Prick, panjang ekstra dari Tye Swat membuatnya lebih berguna. Ular menghentikan serangan mereka. Mereka mungkin menyadari bahwa semua upaya mereka hanya menghasilkan kematian yang tidak berarti. Zhu An menghela napas lega. Keduanya tergantung di udara untuk beristirahat. Ketika Pei Mian Man telah memulihkan sedikit kekuatan, mereka mulai mendaki lagi. Zhu An ingin menggodanya saat aroma wewangian memenuhi lubang hidungnya lagi, tapi matanya tiba-tiba menyipit. Dia memperhatikan bahwa sejumlah besar ular telah berkumpul di bawah mereka. Dia tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi karena semakin banyak ular berkumpul bersama, mereka secara bertahap membentuk bola ular aneh. Bola ini tumbuh lebih tinggi dan lebih lebar karena lebih banyak ular bergabung, dan bagian atas bola perlahan-lahan semakin dekat ke mereka berdua. Hanya beberapa ular yang memiliki kekuatan yang cukup untuk berhasil mengancam mereka sebelumnya. Sekarang setelah mereka membentuk bola ini, bagaimanapun, lebih banyak ular bisa merangkak ke bola itu yang memperpendek jarak antara mereka dan buruan mereka. Pegang aku erat-erat. Aku akan pindah ke tempat lain. Zhu An berkata dengan suara tegas. Tinggal di sini hanya akan meminta pemukulan. Apa? Tapi aku belum pulih. Dahi Pei Mian Man dipenuhi keringat. Perkelahian terakhir membuatnya cukup lelah, dan dia tidak punya energi lagi untuk melindunginya. Tidak apa-apa. Saya dapat menempuh jarak pendek dengan cepat. Zhu An ingin menyelamatkan Grand Galle untuk saat-saat yang lebih berbahaya, tetapi terlalu berbahaya untuk berlama-lama di sini. Pei Mian Man tiba-tiba menyadari apa yang dia bicarakan. Dia ingat bahwa dia memiliki kemampuan yang memungkinkannya untuk langsung bergerak melintasi jarak yang jauh. Dia menghela nafas lega dan membungkus dirinya erat-erat di sekelilingnya. Zhu An menggunakan Grand Galle. Dalam kondisinya saat ini, Grand Galle dapat menempuh jarak sekitar 100 meter per penggunaan. Lubang ini berukuran beberapa lapangan sepak bola, jadi dia harus menggunakannya setidaknya lima kali sebelum dia bisa sampai keseberang. Sayangnya, tiga penggunaan berturut-turut adalah batasnya, dan dia tidak akan mampu menempuh jarak yang cukup. Namun, itu tidak menjadi perhatian sekarang. Prioritas pertamanya adalah menjauh dari tempat saat ini. Sepersekian detik kemudian, dia muncul kembali 100 meter jauhnya. Karena dia masih setengah jalan ke dinding, dia memastikan bahwa dia menghadap ke dinding secara langsung. Begitu dia muncul kembali, dia menusukan pedangnya ke dinding, dan mencoba yang terbaik untuk melindungi Pei Mian Man dari benturan. Namun, kekuatan itu masih melemparkan Pei Mian Man dengan keras ke dalam dirinya. Wajahnya langsung memerah. Keduanya sudah terjerat satu sama lain dengan cara yang paling intim, dan memukul satu sama lain hanya membuat tubuh mereka semakin bergetar. Pei Mian Man menggigit bibirnya, matanya berkabut. Dia pindah ke telinganya dan berkata pelan, kamu mengerikan. Cuyang tidak tahu betapa mesumnya kamu. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Itu hanya reaksi alami saya. Saya tidak punya kendali atas ini. Zuan ingin menangis. Aku hanya mencoba menyelamatkan kita. Aku tahu. Pei Mian Man berhenti, lalu menambahkan dengan tenang, aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Hati Zuan bergetar. Apa yang kamu coba katakan? Apapun itu, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang, karena bola ular besar sedang menggelinding ke arah mereka. Saat berguling, tampaknya tumbuh lebih cepat dari sebelumnya, dan itu hanya semakin besar. Dia mengutup diam-diam. Dia memberi Pei Mian Man peringatan, lalu menggunakan grengale lagi, melompat ke bagian lain dinding. Zuan terengah-engah setelah menggunakan grengale tiga kali berturut-turut dengan cepat. Dia tidak akan bisa menggunakan ganggale lagi untuk beberapa waktu. Setiap kali, dia juga melakukan teleportasi terjauh yang bisa dia lakukan, yang sangat merugikannya. Dia menyaksikan bola besar ular mengejar mereka tanpa henti. Untungnya, Pei Mian Man berhasil memulihkan sedikit kekuatannya, dan menggunakan api hitamnya untuk melindunginya. Zuan menggunakan kesempatan ini untuk bergerak beberapa meter lagi. Namun, setelah itu, mereka berdua kehabisan pilihan. Zuan melihat beberapa puluh meter terakhir itu, tidak mau menyerah. Dia 80 persen yakin bahwa terowongan itu ada di sana, tetapi tidak mungkin mereka berdua bisa mencapainya. Dia menangkis ular liar yang masuk saat dia melihat bola besar itu semakin dekat. Dia menilai situasi mereka, dan memutuskan bahwa mereka tidak akan dapat pulih sebelum bola ular mengejar mereka. Naluri bertahan hidupnya masih mendorongnya untuk menebas ular terdekat dengan pedangnya. Namun, ketika bola ular itu akhirnya berguling di bawah mereka, mereka berdua benar-benar putus asa. Tepat pada saat itu, dinding di dekatnya tiba-tiba terbelah dan lidah raksasa melesat keluar, menusuk langsung ke bola ular yang menakutkan. Bab 509, Binatang Kuno Ah Zhu, apakah kita semua akan mati di sini? Pei Myanmar menatap bola ular raksasa di bawah mereka. Dia sekarang bisa dengan jelas melihat penampilan seram dan keji dari setiap ular aneh. Masih ada jarak antara bola ular yang aneh itu dan diri mereka sendiri, tetapi mereka tahu bahwa itu tidak akan lama sebelum semakin banyak ular akan merangkak ke atas, dan kemudian melontarkan ke arah mereka. Kami tidak akan menyerah sampai detik terakhir, kata Zhu An tegas. Dia mencoba yang terbaik untuk memikirkan metode yang mungkin untuk menangani bola ular aneh yang padat ini, tetapi akhirnya membuangnya satu demi satu. Pei Myanmar menatapnya, apakah kamu akan merasa menyesal jika cucu yang tidak berada di sisimu di saat-saat terakhirmu? Zhu An menebas ular-ular yang masuk. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa saya harus menyesalinya? Aku sudah cukup puas memilikimu di sini bersamaku. Bibir Pei Myanmar melengkung ke atas ketika dia mendengar jawaban ini, dan sedikit kegembiraan muncul di pipinya yang pucat. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata sambil menghela nafas, katakan, betapa hebatnya jika kita berdua bertemu lebih dulu. Zhu An tanpa sadar menjawab, jika kita pertama kali bertemu, kamu bahkan tidak akan melirikku untuk kedua kalinya. Setidaknya kamu mengenal dirimu sendiri dengan baik, kata Pei Myanmar sambil tertawa. Dia sepenuhnya setuju. Mengingat kepribadiannya sendiri, jika bukan karena cucu yang akhirnya menikahinya, dia bahkan tidak akan memberinya pandangan kedua. Zhu An terkeke dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan sesuatu yang begitu aneh? Apa? Apakah benar-benar jatuh cinta padaku? Tanpa diduga, Pei Myanmar tidak merasa terganggu atau malu. Sebagai gantinya, dia dengan tenang mengangkat kepalanya, menatap matanya dengan matanya sendiri, yang dia perhatikan murni dan jernih. Kemudian, dia tiba-tiba menempelkan bibirnya ke bibirnya. Zhu An tercengang. Bibir merah lembut dan aroma manisnya membuat tubuhnya bergetar. Dia hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan ular yang masuk hampir mencapainya. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya ke arah mereka untuk menghentikan mereka. Momen itu berlanjut, dan wajah Pei Myanmar yang lemah dan pucat tampak menjadi sedikit merah muda. Dia memalingkan kepalanya karena malu. Jangan salah paham, aku hanya merasa sayang untuk mati tanpa pernah mengalami ciuman, jadi aku mencobanya. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Zhu An kecewa. Mengapa kedengarannya Anda akan baik-baik saja jika itu adalah pria acak manapun? Senyum tipis menyebar di wajah Pei Myanmar. Itu tidak harus kamu. Zhu An tertawa dan berkata, masih banyak hal yang belum kamu coba. Aku akan dengan senang hati mengajakmu jalan-jalan. Enyah. Pei Myanmar mencibir. Namun, tidak ada poin kemarahan yang menyertainya, jadi sepertinya dia tidak benar-benar marah. Suasana ambiguitas yang diciptakan oleh pertukaran ini memberi lubang berbahaya dan ganas ini sedikit kehangatan yang tak terduga, tetapi keduanya tahu bahwa mereka kehabisan waktu. Bola ular raksasa berhenti, tampaknya senang dengan seberapa dekat mereka dengan mangsanya, dan bola berhenti tumbuh. Gelombang ular aneh merangkak ke atas bola, bersiap untuk meluncurkan diri ke atas. Jumlah ular yang menyerang mereka telah meningkat beberapa kali lipat, dan Zuan tidak percaya bahwa dia bisa menghentikan mereka semua. Bahkan jika dia berhasil melewati satu gelombang, akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Mereka berdua sudah berada di ujung tali mereka. Saat keputusasaan mulai merayap masuk, bagian dinding di dekatnya tiba-tiba terbelah. Sebuah benda tebal berwarna abu-abu kehijauan terdorong keluar, menusuk langsung ke bola ular. Itu ditarik lagi, menarik sejumlah besar ular aneh yang berjuang bersamanya. Suara mengunyah datang dari balik lubang di dinding, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menikmati camilan. Zuan dan Pei Mian Man saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Zuan menelan ludah dengan susah payah. Apakah itu lidah? Pei Mian Man berbagi kengeriannya. Aku pikir begitu. Lidah itu sangat besar dan panjang. Makhluk apa yang memiliki lidah seperti itu? Zuan ingat dengan jelas bahwa darah ular-ular itu sangat beracun dan korosif. Namun, makhluk tak dikenal di balik tembok itu telah mengunyah dan menelannya begitu saja. Bukankah perutnya akan dibiarkan penuh lubang? Lidah itu juga berwarna abu-abu kehijauan yang aneh, yang tidak terlihat sehat sama sekali. Sekelompok pikiran acak melintas di benak Zuan. Ular-ular aneh yang telah menyerang mereka gelombang demi gelombang akhirnya tampaknya telah bertemu dengan pemangsa alami mereka, dan mereka dengan cepat menyebar ketakutan. Bola ular besar, yang baru saja menjadi besar beberapa detik yang lalu, langsung hancur. Ular-ular aneh itu sepertinya kehilangan semua keinginan untuk tetap tinggal, dan melarikan diri ke segala arah. Namun, mereka telah berkumpul dalam jumlah besar sehingga melarikan diri itu sulit, dan ular aneh di tengah sayangnya kurang beruntung. Saat kepanikan menguasai mereka, mereka tidak bisa melepaskan diri tepat waktu, malah tumbuh semakin kusut bersama. Lidah besar itu menyerang lagi, dan kali ini, Zuan menangkapnya dengan lebih baik. Lidahnya tidak lembut seperti yang dia bayangkan, tetapi lebih seperti tombak baja. Itu langsung menembus bola ular dan keluar dari sisi lain. Campuran darah ular dan air liur lengket yang aneh menetes dari ujung lidah. Ujung lidahnya runcing dan memiliki tiga cabang, dan ujung lidahnya berduri. Itu membuat mereka berdua merinding hanya dengan melihatnya. Apa? Monster macam apa ini? Suara Pei Myanmar sangat lembut, seolah-olah dia takut memperingatkan makhluk itu akan kehadiran mereka. Zuan menggelengkan kepalanya, tidak bisa menjawab. Dia menatap tempat di dinding tidak terlalu jauh. Itu pasti dari mana mereka jatuh. Itu seharusnya menjadi jalan keluar mereka, namun mereka sekarang memiliki penjaga gerbang yang baru dan menakutkan ini untuk dikhawatirkan. Sebagian besar ular telah dimakan atau melarikan diri setelah lidahnya dijulurkan untuk kedua kalinya. Bola besar ular hampir sepenuhnya hilang. Lidah yang menakutkan itu keluar beberapa kali lagi, tetapi tidak menemukan banyak kegembiraan setiap kali. Monster di dalam tembok itu jelas terganggu oleh hal ini, dan perlahan-lahan muncul, langkah kakinya yang berat bergema di seluruh lubang. Hal pertama yang menarik perhatian mereka adalah mulut besar yang dipenuhi dengan dua baris gigi yang menakutkan. Setiap gigi di mulut itu tampak sepanjang dan setajam pisau. Air liur menetes terus-menerus dari mulutnya dan ke tanah. Itu kental dan tebal, dan menjijikan untuk dilihat. Zuan menelan ludah. Mengapa hal ini terlihat sedikit seperti T-Rex dari film? Tapi dia dengan cepat berubah pikiran. Terlepas dari kesamaan di rahang mereka, aspek lain dari monster itu berbeda. Hal pertama adalah pembuatannya. Monster ini tampak seperti tingginya hanya sekitar 3 meter, dan keempat anggota tubuhnya lebih proporsional. Meskipun kaki belakangnya sedikit lebih besar, kedua lengan di depan tidak kecil, dan cakar tajam di ujung depan jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Ujung ekornya yang panjang juga sangat tajam, dan tonjolan halus muncul dari ekornya dan sepanjang tulang punggungnya, mirip dengan xenomorph dari film Alien di dunia sebelumnya. Kepalanya juga tampak agak aneh, dan besar serta panjang. Itu jelas karnifora, namun sepasang tanduk bertengger di kepalanya yang membuatnya tampak seperti herbivora, mungkin kambing. Namun, itu bukan hal yang paling aneh tentangnya. Hal yang paling aneh tentang itu adalah tidak ada mata di kepalanya. Pola aneh menutupi bagian atas kepala dan tanduknya, memberikan tampilan yang kejam dan misterius. Pola-pola itu hampir identik dengan yang ada di segel di atas. Pei Myanmar berbisik kepada Zhu An. Zhu An mengangguk. Mereka memang persis sama. Faktanya, pola yang sama dapat ditemukan pada artefak perunggu dari dinasti Sang dan Zhou yang telah ditemukan di dunia sebelumnya. Binatang purba ini membuka mulutnya yang besar dan meraung. Namun, itu tidak mengguncang bumi seperti yang mereka bayangkan. Itu hampir tidak perkasa atau ganas, tetapi malah terdengar cukup. Menyedihkan, itu terdengar seperti tangisan bayi. Meskipun demikian, ular-ular aneh itu merayap seperti tikus di hadapan kucing. Banyak dari mereka bahkan lupa cara melarikan diri, dan malah membeku di tempat. Zhu An dan Pei Myanmar juga merasakan darah mengalir dari wajah mereka. Suara ini benar-benar bertentangan dengan harapan mereka, dan terdengar sangat tidak menyenangkan. Dipasangkan dengan lingkungan menyeramkan tempat mereka berada sekarang, setiap penonton yang menonton ini di teater di rumah akan ketakutan setengah mati. Monster itu melompat lurus menuju konsentrasi ular tertinggi. Lidahnya terjulur lagi, menusuk ular yang membeku ketakutan, dan menyaret mereka kembali ke mulutnya. Ular-ular lainnya akhirnya tampak menghilangkan rasa linglung yang mereka alami, dan mulai melarikan diri secepat mungkin. Zhu An akhirnya memperhatikan mata makhluk itu. Matanya tidak tertuju pada kepalanya, melainkan pada bahunya. Legenda binatang purba tertentu tiba-tiba muncul di benaknya. Bab 510, di pintu kematian. Gunung Gouhu dipenuhi dengan batu giok di atasnya dan tembaga di dalamnya. Di sekelilingnya berkeliaran seekor binatang bertubuh kambing dan berwajah manusia. Matanya berada di bawah ketiaknya, dengan taring dan cakar harimau. Tangisannya terdengar seperti ratapan bayi. Ia dikenal sebagai Pao Siao, binatang pemakan manusia. Ini adalah catatan dari Gunung Klasik 1 dan Lautan, dari Tiongkok kuno. Deskripsinya terlalu mirip dengan binatang yang mereka lihat di bawah mereka. Pao Siao memiliki nama yang lebih umum digunakan, yaitu Tauti. Apa yang terjadi hari ini? Pertama, saya bertemu dengan semua ular aneh ini, dan kemudian saya bertemu dengan binatang purba. Keberuntunganku sangat mengerikan. Tunggu sebentar. Apakah itu berarti, menurut hukum kekekalan moral, saya ditakdirkan untuk menarik sesuatu yang menakjubkan dari Lotere? Tentu saja, ini hanya pikiran kosong. Dia tidak akan berani membiarkan dirinya terganggu sekarang dengan menggambar Lotere. Lengan Pei Myanmar mengencang di lehernya. Orang-orang paling takut pada hal yang tidak diketahui, dan makhluk di bawah ini adalah representasi yang mengerikan dari itu. Apakah kamu pikir itu akan memperhatikan kita? Pei Myanmar akhirnya pulih sedikit, dan meminta Zuan melalui transmisi Qi. Dia khawatir monster itu akan mendengarnya jika dia mengeluarkan suara sekecil apapun. Zuan tidak yakin. Saya tidak berpikir kita akan seberuntung itu. Begitu dia mengatakan ini, dia ingin menamparkan mulutnya sendiri. Sepertinya berada di dunia ini begitu lama telah merusak kewaspadaannya. Kenapa dia menanam bendera acak tanpa alasan? Untungnya, Tauti itu tidak mengangkat kepalanya untuk melihat mereka, tetapi terus mengejar ular-ular aneh itu. Itu mencari mereka melalui tulang putih. Setiap kali lidahnya keluar, tengkorak yang menjadi sasarannya akan hancur, dan ular di dalamnya akan dimakan. Sesuatu diklik di kepala Zuan. Tidak heran dia telah melihat begitu banyak tulang yang hancur sebelumnya. Sepertinya mereka tidak dihancurkan oleh senjata sebelumnya, jadi dia hanya berasumsi bahwa mereka telah terkorosi seiring waktu. Dia tidak mengira itu akan menjadi kerusakan tambahan berkat pesta orang ini. Pada saat yang sama, dia sama sekali tidak terkesan oleh ular-ular aneh itu. Mereka tampaknya tidak melakukan perlawanan. Kerumuni saja pria ini, bahkan gajah bisa digigit sampai mati jika ada cukup semut. Bukankah kamu akan habis-habisan melawan kami berdua sebelumnya? Kenapa kalian semua berubah menjadi pengecut sekarang? Selain bercanda, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Zuan menoleh ke Pei Myanmar. Ini kesempatan bagus. Kami akan bergerak menuju terowongan itu saat sedang sibuk makan. Dia sebenarnya agak berterima kasih. Jika tauti ini tidak muncul, mereka berdua akan dihabisi oleh ular aneh ini. Sekarang, mereka tidak hanya bebas dari ancaman yang ditimbulkan oleh ular-ular aneh itu, mereka juga tidak perlu mencari jalan keluar lagi. Satu-satunya hal yang harus mereka waspadai adalah diperhatikan oleh tauti itu. Tapi, tauti itu sepertinya sedang menikmati waktu hidupnya, dan belum memperhatikan mereka berdua. Pei Myanmar mengangguk, binar keinginan muncul di matanya. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi di tempat ini jika dia bisa. Mereka berdua bergerak menuju lubang secara diam-diam. Ketika mereka mencapainya, itu seperti yang diharapkan. Itu dekat dengan tempat mereka berdua jatuh, dan sekitar 5 hingga 6 meter di atas tanah. Itu adalah ketinggian yang sulit dijangkau oleh orang biasa, dan modifikasi khusus yang dibuat pada dinding membuatnya semakin sulit. Ini akan menjadi tantangan bahkan bagi para pembudidaya yang telah jatuh untuk kembali ke sini. Karena itu, tidak mungkin mereka bisa mengungkap rahasia ini. Zuan kembali menggunakan pedang teye dan tusuk beracun seperti cakar panjat, secara bergantian menikamnya ke dinding untuk menskalakannya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya mencapai lubang di dinding. Beberapa air liur tauti masih melapisi pintu masuk terowongan. Itu cukup menjijikan untuk diinjak, dan sepertinya ada sedikit di dalamnya juga. Namun, saat mereka melihat ke atas keterowongan miring, kegembiraan karena akhirnya bisa melarikan diri sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar mengabaikan semua ini. Pei Mian Man tersenyum. Dia sedang memikirkan apa yang harus dia katakan padanya. Lagi pula, dia hanya menciumnya dengan sangat berani karena dia pikir mereka sudah ditakdirkan. Sekarang ada harapan untuk melarikan diri. Dia merasa sedikit malu. Lagi pula, Zuan dan Cuyang sudah bercerai, tetapi mengejar pria yang pernah menjadi milik teman terdekatnya tampaknya masih salah. Tiba-tiba, darah menyembur keluar dari bahunya, dan senyum di wajahnya membeku. Dia melihat ke bawah dengan kaget. Bagian dari lidah buah telah menembus-menembus tubuhnya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berpikir. Sebuah kekuatan yang kuat menariknya ke belakang. Dia sudah lemah dan terluka parah. Meskipun dia telah memulihkan sedikit kekuatannya, tulang belikatnya sekarang tertusuk, dan ki terakhir yang dia miliki langsung tersebar. Bagaimana mungkin dia bisa memegang Zuan? Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Zuan melihat lidah keluar dari mulut Tauti dan menikam Pei Mian Man tepat di bahu, menyeretnya kembali ke mulutnya. Dua deretan gigi yang menakutkan hanya perlu menutup di sekelilingnya dengan lembut untuk memotongnya berkeping-keping sebelum mengunyahnya menjadi bubur. Mata Zuan langsung memerah ketika dia melihat keputus asaan di mata Pei Mian Man, dan bagaimana dia dengan panik mencoba meraih tangannya. Dia mengeluarkan raungan ganas, dan kemudian berlari mengejarnya. Lidah itu menarik terlalu cepat, dan tidak mungkin dia akan mencapainya dengan kecepatan gerakannya yang biasa. Dia harus menggunakan Grand Galle. Dia baru saja memulihkan satu penggunaan Grand Galle setelah sekian lama, dan dia tidak bisa berteleportasi sejauh ini. Untungnya, lidah Tauti itu tidak panjangnya 100 meter. Pei Mian Man sudah putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati dengan cara yang menyedihkan. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia lebih baik kehilangan nyawanya karena ular-ular aneh itu. Sepertinya pilihan yang tidak terlalu menyakitkan saat ini. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melihat Zuan muncul kembali di sisinya, seperti bidadari dari surga. Segalanya tampak begitu nyata, dia berpikir bahwa dia pasti sedang bermimpi. Zuan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia melingkarkan satu tangan di sekelilingnya, mengacungkan tusuk beracun di tangannya yang lain. Dia memotongnya ke bawah, membidik bagian lidah yang menusuk bahunya. Dia sebenarnya sangat khawatir. Lidah Tauti tampak jauh berbeda dari lidah binatang normal, dan lebih mirip tombak daripada embel-embel yang sebenarnya. Itu benar-benar lurus dan tertutup duri. Jika dia tidak bisa memotongnya, dia takut dia tidak akan bisa mencegah Pei Mian Man ditelan oleh monster ini. Untungnya, Poisono Sprig memotong jaringan seperti besi. Itu diiris bersih melalui lidah Tauti. Sebuah jeritan merobek udara. Tauti sangat kesakitan karena lidahnya dipotong. Zuan jatuh di udara dengan Pei Mian Man di tangannya. Dia segera bertanya padanya, Man Man, apakah kamu baik-baik saja? Ini benar-benar kamu. Aku tidak sedang bermimpi. Pei Mian Man menangis karena bahagia. Dia sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi alisnya tiba-tiba menyatu dengan erat, dan dia mengerang kesakitan. Zuan dengan cepat melepaskan potongan lidah yang masih menempel di bahunya. Pada saat itu, dia merasakan sakit yang menyengat. Dia melemparkan potongan lidah ke samping dan melihat tangannya. Tangannya telah hangus hitam. Darah makhluk itu jelas memiliki sifat korosif yang kuat, yang mungkin akibat terus-menerus menelan ular-ular aneh itu. Zuan mengutuk. Benda ini sama menyebalkannya dengan salah satu xenomorph itu. Dia dengan cepat memeriksa luka Pei Mian Man. Sebuah lubang berdarah telah robek menembus bahunya, membuntuti gumpalan asap. Jelas, sifat korosif yang kuat dari darah Tauti menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya. Zuan panik. Dia mengeluarkan botol antitoksin yang dia dapatkan dari Jideng Tu, tetapi sepertinya tidak melakukan apa-apa ketika dia menerapkannya. Jideng Tu belum pernah melihat Tauti sebelumnya, dan tidak mungkin dia bisa menghasilkan sesuatu untuk melawan racunnya. Zuan mengeluarkan pedang taya miliknya, berniat untuk memotong daging yang berkarat. Namun, lukanya terlalu besar, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia benar-benar mencoba untuk memotong daging yang terinfeksi, seluruh bahunya mungkin jatuh, dan dia akan mati lebih cepat. Matanya memerah, dan dia mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kuku jarinya membuat goresan yang dalam di telapak tangannya. Terlepas dari semua ini, Pai Mian Man tampak lega. Ah Su, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Saya tahu bahwa saya sudah selesai untuk. Anda tidak tahu betapa bahagianya saya melihat Anda muncul di sisi saya lagi setelah saya ditangkap oleh monster itu. Saya berpikir dalam hati, mengapa saya tidak memutuskan untuk bersama Anda lebih awal. Cucu Yan? Misi Klan? Aku tidak peduli tentang itu lagi. Air mata menetes di wajah cantiknya. Kalimat-kalimatnya mulai menjadi agak terputus-putus. Dia sudah mendekati pintu kematian. Zuan merasa seperti ada pisau yang ditusukkan ke dadanya. Rasa sakit yang dia rasakan tak terlukiskan. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mati. Dia berteriak. Dia baru saja memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkannya. Ketika Pei Myanmar berseru dengan waspada, cepatlah. Kamu harus lari. Jangan khawatirkan aku lagi. Drap langkah berat datang dari belakangnya, dan Zuan berbalik. Tauti raksasa itu berjalan terlatih-tatih ke arah mereka dengan ekspresi marah. Zuan merasa ngeri. Bukankah dia melukai benda ini dengan poisonous freak? Kenapa belum mati? Terima kasih telah menonton!